Intro Sangat kami cintai Para Bapak ibu kami Para orang tua kami Saudara saudari Adik adik Para pendengar Dimanapun anda berada Para pemirsa dimanapun anda berada Mari kita Hadirkan Lintaskan Di hati kita Rasa syukur yang sesungguhnya Atas karunia Karunia Yang Allah berikan kepada kita Di antaranya adalah Kemudahan yang Allah berikan kepada kita Untuk bisa bergabung Dengan acara ini Baik yang hadir Atau yang hanya menyaksikan Dari jauh Atau yang mendengar suara ini Dimanapun anda berada Dimanapun anda berada Semoga Allah Senantiasa Memberikan kepada kita Keistikomahan Dan seperti Allah Dan seperti Allah mengumpulkan kita Saat ini Semoga kita Kelak di padang mahsyar Berkumpul kembali Dan kita bersama Rombongan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan majlis kita ini Majlis untuk mengikat kita Dengan rombongan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena majlis kita Adalah majlis hadith Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kita memperbanyak Membaca hadith Merenungi Agar kita Semakin cinta Dekat kepada Rasulullah Itulah hamba-hamba Yang nanti akan digiring Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para pendengar Dimanapun anda berada Sebelum memasuki pembahasan Perlu kami ingatkan Mumpung masih jauh-jauh hari Sehingga Lebih mudah untuk kita Berjaga-jaga Bagi Saudara-saudara yang Bukan kaum muslimin Dari kaum kristiani Dan sebagainya Hak mereka Untuk mengadakan Acara-acara Kegembiraan Bersamaan dengan Acara mereka Seperti tahun baru Masihi Dan juga Hari Natal Dan mereka punya hak Untuk mengagungkan Hari-hari itu Dan kita tidak boleh Mengganggu mereka Untuk yang demikian ini Karena Islam Tidak diperkenankan Untuk mengganggu Agama lain Tetapi tetap Kita bisa hidup Berdampingan yang baik Saling tolong-menolong Saling membantu Saling mengisi Agar hidup Saling bermanfaat Maka Kalaupun mereka punya Acara-acara Kegembiraan Perayaan-perayaan Hari-raya mereka Kita tidak diperkenankan Untuk mengganggu Dan itu hak mereka Akan tapi ini yang kami Serukan Kepada Anak-anak kami Saudara-saudari kami Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Jangan anda Ikut-ikutan Ini loh yang perlu kami Tegaskan Sekarang jauh-jauh hari Anda tidak perlu Ikut-ikutan Kalau pembahasan Toleransi Yang selama ini Dikembar-kemburkan Tidak harus semacam ini Tidak harus kita Ikut-ikutan Dengan perayaan mereka Tapi jangan Mengganggu juga Ini loh Indah Seperti halnya Kita tidak memaksa Mereka Kaum Yang tidak beragama Islam Tidak pernah kami Paksa Kita tidak pernah Maksa mereka Untuk mengikuti Hari-raya kita Untuk mengikuti Kegembiraan-kembiraan kita Kalaupun ada ikut Silahkan Akan tapi kita Tidak memaksa Dan kalaupun Mereka yang tidak Mau mengikuti Hari-raya kita Kegembiraan kita Kita tidak pernah Mengatakan Mereka adalah orang Yang tidak kenal Toleransi Karena ini adalah Urusan-urusan agama Ada sangkut potnya Dengan Kekaguman Keyakinan Kekaguman Yang mengarah kepada Keyakinan Dan itu adalah Keimanan Maka Seruan ini Kepada dinda-dinda kami Saudari-saudari kami Saudara-saudara kami Yang merupakan Yang merasa Selama ini Menyatakan dirinya Sebagai Umat Nabi Muhammad S.A.W Anda tidak perlu Ikut-ikutan dengan Perayaan-perayaan mereka Karena perayaan ini Ada ciri khas Dan mengarah kepada Tujuan yang khusus juga Khususnya nanti Perayaan hari natal Bagi Saudara-saudara kita Yang kaum kristiani Mereka biarkan Dengan perayaan mereka Akan tapi kita lihat Kita harus ada Prinsip untuk Tidak ikut-ikutan Dan mulai detik ini Mumpung jauh-jauh hari Jauh-jauh hari Kita beri Penjelasan kepada Anak-anak kita Untuk tidak Terbawa kepada Kegiatan-kegiatan tersebut Nabi sudah menyebutkan Nabi menyebutkan Ada suatu ketikaan Nanti ada Umat Umat Nabi Muhammad Ini Tidak punya pendirian Tidak punya pendirian Kerjaannya Ikut-ikutan Akhirnya mengikuti Budaya yang Tidak datang Dari agamanya Tidak datang Dari Nabi Muhammad S.A.W Mengikutinya pun Tidak sepontan Mengikutinya Mengikutinya pun Adalah perlahan Sejengkal Demi sejengkal Kemudian Kemudian Dirok 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 Segini Dirok Dirok Sejengkal dulu Baru Dirok Sampai Ngikuti persis Niru Sehingga bukan saja Sampai begitu Ngejar Kalau seandainya Mereka itu Masuk ke Lobang Biawa Yang ngerti Bagaimana Lobang Biawa Lobang Biawa Ada Lobang Yang Berkelok Kalau Seandainya Mereka itu Ngikut masuk Ke Lobang Biawa Dengan budaya Yang sangat Bertentangan Dengan agama Kita pun Masih diikuti Idul yang kita Khawatirkan Anak kita Termasuk Golongan Orang yang Sejengkal Demi sejengkal Mengikuti Budaya-budaya Di luar Islam Maka sekarang Mumpung Jauh-jauh hari Yang punya Sekolahan Awas Dari anak-anak Kau muslimin Dijauhkan Daripada Budaya Itu Anda Amanat Kalau kita Punya Sekolahan Di bawahnya Ada seorang Kristi Orang yang Beragama Lain Mereka Ingin Merayakan Kita Beri hak Mereka Untuk Merayakan Akan Tapi Anak-anak Kita Yang merupakan Umat Yang meras Yang dirinya Adalah Umat Nabi Muhammad Harus Kita Kita Ingatkan Agar Mereka Tidak Ikut-ikutan Ini Yang Harus Kita Sampaikan Sebab Masalahnya Adalah Yang mengagungkan Acara-acara Itu Adalah Kebanyakan Dari Umat Nabi Muhammad S.A.W Sementara Kita Punya Hal Kita Punya Hari-hari Yang Harus Kita Agungkan Yang Menyambungkan Kita Dengan Kemuliaan Kita Punya Hari-hari Yang Hendaknya Kita Kemuruhkan Kita Suarakan Agar Orang Tahu Ini Adalah Hari Mulia Ini Adalah Hari Yang Menyambungkan Kita Dengan Dengan Allah S.W.T Seperti Hari Mulid Nabi S.A.W Seperti Hari Raya Idul Adha Il Fitri Bulan Mulid Tidak Kita Sebut Sebagai Hari Raya Dengan Istilah Yang Selama Ini Kita Kenal Akan Tapi Mulid Nabi Dengan Lahirnya Nabi Mereka Agung Daripada Itu Semuanya Dan Semuanya Bergembira Dengan Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W Bersama Kelahiran Nabi Muhammad Semesta Jagat Raya Bergembira Semuanya Termasuk Pepohonan Termasuk Api Yang biasa Disembah Tidak terima Saat itu Disembah Sebagai Kekufuran Mak Padam Yang Dipersi Jadi Semuanya Bersama Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W Bergembira Dan Di saat Lahirnya Nabi Muhammad Adalah Iblis Saja Jadi Yang tidak Senang Dengan Kelahiran Nabi Muhammad Hanya Iblis Saja Waktu itu Semuanya Semesta Adalah Setan Saja Yang tidak Senang Semuanya Bergembira Dengan Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Ini Yang harus Kita Gerakkan Kita Akan Menjadi Orang-orang Yang Bergembira Dengan Nabi Muhammad S.A.W Dan Jangan Sampai Ada Di antara Kita Menjadi Pengikut Iblis Di saat Disebut Kelahiran Nabi Muhammad Lalu Hatinya Merasa Marah Kita Adalah Pengikut Nabi Muhammad S.A.W Ini Yang Perlu Kita Agungkan Kalau Ada Kalau Kita Ingin Merancanakan Apa Yang Harus Aku Besarkan Nabi Muhammad S.A.W Kita Agungkan Kita Hadirkan Di hati Anak-anak Kita Keluarga Kita Semuanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Harus Lahir Setiap Nabi Muhammad Di hati Anak-anak Kita Dan Bergembira Benar Kita Di saat Kita Mendengar Nabi Muhammad Hadir Lahir Karena Apa Disitulah Disitulah Kegembiraan Semesta Dan Juga Semua Yang Ada Di Dalamnya Termasuk Bangsa Manusia Di Sisi Lain Jangan Sampai Kita Ikut Ikutan Wahai Para Orang Tua Kami Yang Kami Cintai Ingat Harus Indah Kita Kita Tidak Boleh Mengganggu Tapi Kita Jangan Ikut Ikutan Kita Tidak Boleh Mengganggu Seperti Mereka Juga Tidak Boleh Mengganggu Di saat Kita Mengadakan Acara Acara Kita Mengadakan Acara Kegembiraan Mereka Tidak Boleh Mengganggu Di saat Mereka Mengadakan Acara Kegembiraan Kita Tidak Boleh Mengganggu Akan Tapi Ada Disini Hubungannya Dengan Urusan Agama Dan Kita Akan Baca Masalah Kha'uf Rasa Takut Kepada Allah Hadis Hadis Masalah Rasa Takut Dan Imam Nawawi Rahim Allah Menghadirkan Kisah Kisah Bagaimana Perkumpulan Manusia Nanti Di Badang Mahsyar Dengan Keringat Yang Sampai Menggenang Ketelinganya Seperti Yang Kita Sebutkan Pada Hadis Yang Lalu Allah Luar Biasa Dan Semua Orang Akan Berkumpul Bergrombol Di Badang Mahsyar Dengan Grombol Hanya Dulu Orang Akan Dikumpulkan Di Badang Mahsyar Dengan Siapa Yang Dicintainya Kalau Kita Bersama Nabi Muhammad Bersama Rasulullah Rombongan Kita Ada Rombongan Nabi Muhammad Tapi Kalau Kita Suka Ikut Ikutan Dengan Budaya Budaya Yang Bukan Dari Islam Mengarah Kepada Ketidakbaikan Disitu Sesaat Ada Perkumpulan Laki Perempuan Yang Tak Berbatas Kemudian Ada Minuman Keras Dan Seterusnya Lihat Kita Kalau Orang Tersebut Seperti Itu Kela Akan Dikiring Dibangkitkan Di Badang Mahsyar Bersama Mereka Relakah Anak Kita Nanti Digiring Di Badang Mahsyar Berasa Sama Golongan Golongan Orang Yang Tidak Pernah Kenal Sujud Itu Kalau Kita Saat Ini Harus Kita Ingatkan Anak Kita Dengan Kesejukan Tentunya Kita Buat Program Yang Mengalihkan Perhatian Mereka Karena Hari Itu Di Negeri Kita Hari Libur Hari Orang Berkumpul Ada Orang Mengadakan Acara Macam Maka Kita Perlu Membuat Acara Tapi Bukan Dalam Ira Mengikuti Mereka Kita Membuat Acara Penyelamatan Untuk Anak Anak Kita Misalnya Di Tahun Baru Masehi Kita Bisa Agendakan Di Hari Itu Kita Makan Bersama Nyebleh Kambing Yang Enak Di Rumah Kita Kita Membuat Acara Di Rumah Ada Yang Baca Kasidah Ada Yang Baca Cerita Kemudian Makan Enak Dan Seterusnya Intinya Jangan Sampai Anak Kita Teringat Dengan Budaya Orang Di Luar Sana Termasuk Yang Akan Dihadirkan Oleh Saudara Saudara Para Pejuang Pejuang Di Al-Bahjah Adalah Ingin Memfasilitasi Anak Anak Muda Dan Para Ibu Bapak Digiring Anak Anak Kita Agar Mereka Tidak Digiring Ketempat Lain Giring Ketempat Kelak Nanti Akan Kita Mengadakan Di Alun Untuk Kita Berdikir Menyebut Nama Nabi Muhammad Menyebut Nama Allah Menyebut Nama Nabi Muhammad Dengan Berselawat Dan Seterusnya Adalah Untuk Mengalihkan Anak Anak Kita Kenapa Di Tempat Lain Mungkin Orang Berkumpul Untuk Bermaksiat Akan Tapi Di Tempat Tersebut Kita Berkumpul Untuk Beribadah Kepada Allah Inilah Insyaallah Nanti Akan Kita Hadirkan Jauh Hari Seperti Ini Sudah Dipersiapkan Dan Jangan Lupa 28 Desember Atau 6 Rabi Di Sini Sebelumnya Tiga Hari Sebelum Acara Di Alun Kota Cirebon Disini Ada Mukaddimahnya Rayaan Mulid Nabi Disini Mukaddimahnya Dan Insyaallah Saudara Saudara Kita Dari Dari Penjuru Pada Datang Termasuk Dari Kawan-kawan Saudara Pejuang-pejuang Yang dari Luar Negeri Juga Datang Insyaallah Akan Kumpul Disini Dengan Niat Baik Niat Untuk Hijrah Niat Seperti Niat Untuk Berubah Seperti Berubah Alam Dengan Hadirnya Nabi Kita Pun Niatkan Semoga Dengan Kita Merayakan Kehadiran Nabi Lahirnya Nabi Muhammad Akan Ada Perubahan Pada Diri Kita Perubahan Pada Keluarga Kita Dan Kita Harus Bergembira Dan Senang Jangan Menjadi Iblis Yang Tidak Senang Dengan Acara Semacam Itu Seperti Iblis Tidak Senang Waktu Nabi Muhammad Lahir Saat Itu Baik Jadi Anak-anak Kita Tolong Berayaan Tahun Baru Masjid Jangan Dibawa Anak-anak Kita Akan Tapi Kita Arahkan Untuk Hari Itu Hari Libur Hari Itu Adalah Hari Libur Kita Bawa Anak-anak Kita Kepada Acara Yuk Kita Penuhi Masjid Masjid Dimanapun Anda Berada Karena Tidak Semuanya Bisa Datang Ke Cirebon Anda Yang Di Jawa Timur Anda Yang Di Madura Sana Anda Yang 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 Mendengar Suara Ini Anda Yang Di Singapura Malaysia Atau Di Hongkong Buat Acara Malam Itu Acara Sambung Hati Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bukan Hurah Hura Bukan Mabuk Bukan New Trompet Bukan Petasan Yang Mubadir Bukan Akan Tapi Acara Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dan Ingat Ada Mahsyar Nanti Semua Orang Akan Dikiring Bersama Siapa Yang Digandrung Inya Orang Akan Dikiring Siapa Yang Dikaguminya Orang Akan Dikirim Dengan Siapa Kesukaannya Kalau Dia Suka Dengan Acara Begitu Akan Dikiring Bersama Rombongan Orang Orang Yang Tidak Sujud Anda Ahli Ibadah Ahli Solat Kalau Anak Anda Ternyata Dikiring Di Badang Masar Bersama Orang Hina Dia Pun Akan Menuntut Aku Begini Karena Ibuku Tidak Pernah Mendidik Untuk Menjauhi Kumpulan Ini Maka Akhirnya Anda Pun Digiring Sekali Bersama Mereka Karena Telah Salah Mendidik Anak Baik Ini Saja Yang Bisa Jadikan Mukaddimah Karena Ini Penting Dan Insyaallah Sepanjang Ini Akan Kami Ingatkan Terus 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 Sampai Benar Benar Kita Yakin Bahasanya Anakku Aku Pastikan Tidak Akan Ikut Acara Acara Yang Menjerumuskan Menjerumuskan Menurut Kau Muslimin Dan Itu Adalah Keyakinan Kita Akan Tapi Ingat Wahai Kau Kristiani Yang Mendengar Suara Ini Kalaupun Anda Ingin Mengadakan Acara Anda Bebas Karena Itu Adalah Kegembiraan Anda Dan Hari Raya Anda Mulai Dari Taman Nabi Pun Tidak Pernah Diganggu Jika Ada Orang Pengen Mengagumkan Tuhan Tuhan Mereka Yang Mereka Yakini Asalkan Mereka Melakukan Itu Semuanya Tidak Mengganggu Umat Islam Islam Adalah Indah Tapi Juga Punya Prinsip Prinsip Yang Tidak Bisa Diganggu Khususnya Nanti Natal Sebelumnya Akan Didahuli Dengan Acara Natalan Ingat Anda Tidak Perlu Ikut Ikutan Kita Tidak Perlu Masalah Toleransi Dan Kebersamaan Yang Selama Digambar Kemburukan Tidak Harus Kita Menjual Menuker Agama Kita Menuker Budaya Tidak Akan Tapi Kita Memberikan Kesempatan Bagi Yang Mau Berkembira Dengan Hari Raya Mereka Tapi Kita Jangan Ikut Ikutan Ada Bekerjaan Yang Rutin Yang Juga Bertentangan Dengan Syariah Tidak Boleh Kita Larang Apa Itu Mereka Pergi Kereja Bertentangan Dengan Syariah Karena Menyembah Kepada Tuhan Selain Allah Tapi Agama Kita Nabi Muhammad Melarang Jangan Mereka Pergi Kereja Biarkan Mereka Pergi Kereja Karena Agamanya Tapi Jangan Membawa Orang Kesana Jangan Bawa Umat Islam Ini Indahnya Islam Kita Harus Faham Di Saat Kita Berbicara Jangan Ikut Natalan Jangan Ikut Tahun Baru Akan Tapi Kadang Dijadikan Fitnah Islam Itu Adalah Ekstrim Diskriminasi Dan Seterusnya Bukan Ini Adalah Satu Prinsip Dan Orang Nasroni Pun Orang Kristen Pun Boleh Dan Kita Tidak Tersinggung Di Saat Mereka Punya Keputusan Kaum Kristiani Semuanya Tidak Boleh Mengikuti Acara Acara Hari Raya Umat Islam Kita Tidak Tersinggung Kok Dan Kita Nyantai Dan Memang Harap Sebegitu Mereka Tidak Ikut Berhari Dayah Oke Tidak Pernah Hadir Mulid Di Al-Bajah Tidak Apa-apa Kita Tidak Pernah Menanyakan Berapa Orang Nasroni Di Kiri Kanan Yang Tidak Datang Kita Tidak Pernah Meng Absen Yang Kalau Mau Datang Datang Dan Memang Ada Yang Datang Yang Mau Datang Datang Yang Tidak Datang Tidak Perlu Kita Absen Kalau Dia Kenapa Kamu Tidak Datang Ini Adalah Urusan Dengan Keyakinan Karena Mereka Tidak Yakin Dengan Nabi Muhammad Maka Mereka Pun Dan Mungkin Fatwa Mereka Pun Juga Keras Kenapa Yang Ikut Menghadiri Perayaan Nabi Adalah Kafir Menurut Mereka Karena Nabi Muhammad Bukan Nabinya Mereka Mungkin Berfatwa Orang Kaum Kristiani Dan Itu Sah Fatwa Itu Karena Mereka Orang Kristen Berfatwa Menghadiri Mual Nabi Adalah Bid'ah Karena Mereka Nabi Muhammad Bukan Nabinya Semoga Tidak Ada Umat Islam Yang Punya Fatwa Kayak Orang Nasrani Nanti Semoga Allah Menjaga Iman Kita Semuanya Kita Harus Menambahkan Dan Mengukuhkan Kecintaan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Bermacam Cara Biar Yang Mengagetkan Kita Sehingga Kita Menoleh Itulah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Umat Islam Dilarang Mengganggu Orang Kristen Merayakan Natalan Ini Harus Dijelaskan Kita Tidak Boleh Mengganggu Orang Kristen Yang Merayakan Natalan Wahai Kaum Kristiani Yang Mendengar Suara Ini Dimanapun Anda Berada Anda Sebagai Orang Kristen Bebas Untuk Merayakan Natalan Karena Itu Agama Anda Keyakinan Di Dalam Agama Anda Selesai Dan Islam Mengajarkan Keindahan Bahkan Kalau Ada Seorang Muslim Yang Mengganggu Seorang Kristen Merayakan Natalan Maka Orang Islam Itu Harus Dihukum Mengganggu Ketentraman Orang Yang Sudah Hidup Bersama Kita Kaum Muslim Tetapi Di Sisi Lain Ada Satu Keyakinan Yang Tidak Bisa Kita Campur Aduk Ini Keyakinan Yang Harus Kita Jelaskan Bahwa Sekali Lagi Menatalan Bagi Kaum Kristen Adalah Merayakan Atau Mengagumkan Tuhan Yesus Menurut Mereka Allah Melarang Agar Kita Tidak Mencaci Orang Orang Yang Memohon Kepada Selain Allah Dan Kita Juga Dilarang Mencaci Tuhan Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Yaitu Tuhan Yang Mereka Anggap Tuhan Atau Sesuatu Yang Mereka Anggap Tuhan Kita Dilarang Al-Quran Melarang Latasub Lathina Yatu'una Mintun illah Ini Dilarang Kita Memang Islam Bukan Kerjaannya Mencaci Maki Islam Tidak Boleh Mencaci Maki Mungkin Kita Melihat Orang Buddha Hindu Orang Kristen Mereka Punya Sesembahan Kita Tidak Diperkenankan Mencaci Mereka Dilarang Oleh Al-Quran Itu Indah Al-Quran Wahai Orang Di Luar Islam Kalau Anda Mendengar Ini Kami Dilarang Kalau Anda Melihat Di Web Di Internet Facebook Umat Islam Mencaci Agama Lain Mencaci Mencaci Satu Kegiatan Keagamaan Termasuk Mencaci Cara Beribadah Maka Itu Bukan Diajarkan Oleh Islam Akan Tapi Berkenaan Dengan Keyakinan Harus Tetap Keyakinan Anda Sebagai Orang Hindu Anda Sebagai Orang Muda Misalnya Wahai Yang Mendengar Suara Ini Anda Punya Keyakinan Sendiri Dan Keyakinan Anda Harus Anda Pegang Karena Anda Punya Agama Sebab Agama Tanpa Keyakinan Bukan Agama Lagi Main Semua Orang Yang Meyakini Agamanya Harus Meyakini Bahasanya Agamanya Benar Kalau Anda Tidak Meyakini Agama Anda Benar Maka Anda Belum Yakin Kalau Anda Dan Anda Belum Beragama Ini Yang Harus Kita Jelaskan Bahwa Seorang Kristen Tentu Dia harus Meyakini Agamanya Itu Benar Kalau Dia Tidak Meyakini Agamanya Benar Bohong Dia Dia Berdusta Dengan Agamanya Sendiri Orang Hindu Meyakini Agamanya Benar Dan Orang Islam Meyakini Agamanya Benar Anda Seorang Muslim Kalau Anda Tidak Meyakini Agamanya Benar Untuk Apa Anda Belum Beriman Karena Anda Ditolak Anda Harus Meyakini Agama Islam Agama Paling Benar Dan Orang Gesten Kalau Tidak Meyakini Agamanya Benar Dusta Dia Berjuang Untuk Apa Itu Semuanya Nah Akan Tapi Semuanya Setelah Meyakini Agama Masing Harus Tahu Bahasanya Agama Ini Berbeda Ini Harus Kita Jelaskan Di Umat Agama Hindu Beda Dengan Agama Kristen Agama Kristen Beda Dengan Agama Islam Perbedaan Ini Harus Dijelaskan Sejelas Jelasnya Bahasanya Anda Orang Kristen Dengan Orang Islam Beda Anda Orang Buddha Dengan Orang Islam Beda Dan Orang Buddha pun Berkata Sama Orang Islam Berkata Bahasanya Orang Islam Dengan Orang Kristen Beda Perbedaan Urusan Apa Akidah Keimanan Konsep Ketuhanan Ada Tuhan Dalam Agama Hindu Buddha Tuhanan Menurut Mereka Ada Sendiri Menurut Orang Kristen Ada Sendiri Dan Menurut Orang Islam Ada Sendiri Nah Disitu Ternyata Ada Perbedaan Bagaimana Perbedaan Yang Sangat Jelas Ini Akan Kita Katakan Sama Orang Hindu Buddha Tidak Perlu Kita Tidak Akan Memaksa Orang Hindu Buddha Untuk Percaya Kepada Allah Mereka Punya Pemahaman Untuk Mereka Punya Pemahaman Tentang Tuhan Menurut Mereka Jadi Orang Hindu Buddha Tidak Tidak Memaksa Harus Percaya Akan Adanya Tuhan Allah Kepada Kaum Kristian Pun Kita Tidak Memaksa Mereka Untuk Percaya Tuhan Yang Maha Tunggal Kita Tidak Maksa Mereka Sebab Urusan Keyakinan Tidak Bisa Dimaksa La Ikroha Bid Din Tapi Yang Harus Kita Jelaskan Bahasanya Antara Kita Ini Beda Jadi Perbeda Harus Kita Tajemkan Agar Kita Bisa Menjalin Kebersamaan Hidup Indah Sebab Sesuatu Yang Beda Kalau Dikatakan Sama Pendusta Ini Orang Akan Bingung Terus Beda Kok Dikatakan Sama Kok Beda Dikatakan Sama Maka Racun Ummah Ini Adalah Racun Kemasarakan Racun Keharmonisan Itu Adalah Di saat Yang Beda Dikatakan Sama Katakan Beda Setelah Beda Bagaimana Perbedaan Tidak Harus Menjadi Sebuah Perangan Perbedaan Tidak Harus Menjadi Sebuah Perangan Ada Orang Yang Beragama Kristen Beda Akan Tapi Dengan Perbedaan Bukan Berarti Kita Harus Berperang Justru Setelah Kita Atau Perbedaan Yuk Kita Jaga Kita Tidak Saling Mencaci Tidak Saling Mengolok Dengan Perbedaan Tapi Kalau Tidak Ada Perbedaan Mohon Maaf Orang Kristen Menganggap Agamanya Sama Dengan Orang Islam Sehingga Orang Kristen Ngomong Seenaknya Di Kiri Kanannya Ada Orang Islam Orang Islam Pun Begitu Menganggap Agamanya Sama Dibikir Orang Kristen Sama Dengan Orang Islam Berada Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Semua Agama Ini Sama Ini Tentu Perlu Dicek Kembali Tentang Kebenaran Kesehatan Akalnya Merah Dengan Hitam Itu Beda Konsep Ketuhan Perbedaan Harus Tajam Nah Setelah Ada Perbedaan Ini Ketahuilah Wahai Orang Di Luar Islam Bukan Berarti Kita Perang Anda Ke Gereja Tidak Ada Yang Berlarang Orang Islam Dilarang Menghalangi Orang Kristen Masuk Gereja Bahkan Kalau Di Gereja Itu Tidak Aman Orang Islam Bisa Menjaga Gereja Itu Akan Tapi Berkenaan Dengan Keyakinan Tidak Bisa Anda Jangan Paksa Saya Ke Gereja Untuk Sorbah Yang Dengan Anda Begitu Sebaliknya Orang Kristen Jangan Dipaksa Orang Islam Tentang Anda Mayoritas Orang Kristen Harus Menghormati Kami Orang Islam Jadi Kalau Jadi Orang Kristen Harus Tutup Toko Hormati Umat Islam Tidak Atau Harus Ke Masjid Tidak Itu Semuanya Karena Perbedaan Ini Adalah Keimanan Akidah Yang Harus Dijelaskan Perbedaan Tapi Dengan Perbedaan Bukan Berarti Harus Ada Permusuhan Berkenaan Dengan Natal Sekali Lagi Hari Ini Kami Dengar Informasi Ada Orang Yang Mencoba Meracuni Laki Umat Bahusanya Fatwa Muslimin Mengatakan Merayakan Mengucapkan Selamat Hari Natal Tidak Boleh Itu Adalah Karena Berkenaan Dengan Keyakinan Dan Orang Kristen Pun Boleh Suatu Ketika Berkata Bahasanya Kami Pun Tidak Boleh Ikut Ikutan Membantu Ikut Mengucapkan Selamat Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kita Dapat Tuntut Orang Kristen Untuk Merayakan Hari Idul Fitri Bahkan Kita Tidak Pernah Apalagi Urusan Agama Itu Suka Suka Yang penting Jangan Mengganggu Selesai Di saat Orang Mengatakan Bahasanya Ulama Mengatakan Mengucapkan Selamat Natal Itu Karena Punya Makna Beda Kalau Anda Mengucapkan Natal Kepada Orang Di luar Islam Orang Kristen Maknanya Apa Anda Mengukuhkan Anda Merestui Dan Jangan Anda Merestui Bahasanya Apa Ketuhanan Yesus Itu Bener Padahal Ini Perbeda Tentang Konsep Ketuhanan Maka Orang Kristen Yang Datang Kepada Kita Mengucapkan Selamat Akan Atau Acara Tentang Keagamaan Atau Acara Tentang Ibadah Acara Tentang Keyakinan Kalau Mereka Datang Mereka Dusta Dengan Agamanya Ini Kelumit Saja Perlu Kami Hadirkan Kami Ulang Karena Sudah Kami Bahas Pada Pertemuan Yang Lalu Bahwa Kalau Ada Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal Maka Itu Telah Dusta Kepada Agamanya Mengucapkan Selamat Natal Maknanya Mengukuhkan Sesuatu Yang Dia Tidak Yakini Dusta Dan Sesungguhnya Orang Kristen Sangat Cederhana Kita Tidak Pernah Menuntut Mereka Untuk Mengucapkan Selamat Atas Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Keyakinannya Dan Ternyata Yang Mengatakan Natal Itu Tidak Selamat Natal Itu Tidak Ada Hampir 7 Kelompok Kristen Besar Mereka Juga Tidak Setuju Tentang Natal Tapi Mereka Tidak Dibahas Kenapa Umat Islam Yang Dibahas Yang Membahas Orang Islam Lagi Sehingga Orang Kristen Pun Ada Yang Mengatakan Natal Itu Adalah Haram Dan Mereka Tidak Ada Masalah Karena Berkenaan Dengan Keyakinan Sebagian Orang Kristen Yang Mengatakan Natal Haram Itu Ada Tanyakan Kepada Orang Kristen Yang Mereka Tahu Kita Baca Ada Ada Beberapa Kelompok Kristen Yang Mengatakan Merayakan Natal Itu Tidak Ada Bahkan Ada Berbedaan Tentang Hari Misalnya Di Banyak Di Amerika Merayakannya Tanggal 6 Tanggal 5 Tanggal 6 Jadi Bukan Tanggal 25 Jadi Ada Berbedaan Di Kalangan Mereka Tapi Mereka Tidak Masalah Tapi Kenapa Disaat Yang Mengatakan Mengucapkan Selamat Natal Adalah Haram Umat Islam Yang Dihibohkan Yang Menghebohkan Bukan Umat Kristen Yang Menghebohkan Adalah Ustaz Yang Menghebohkan Adalah Orang Pake Bopiah Putih Yang Menghebohkan Adalah Orang Naik Haji Musibah Sehingga Dia Seolah-olah Ingin Mengambil Hati Orang Di Luar Islam Tapi Membuat Musuh Di Dalam Rumah Sendiri Dia Tidak Sadar Kebersamaan Anda Sakit Laporan Nanti Saya Kasih Obat Ibaratnya Begitu Kalau Ada Tetangga Kita Seorang Kristen Yang Melarat Kita Wajib Ngasih Makan Sebab Ngasih Makan Bukan Urusan Ketuhanan Bukan Urusan Prinsip Bukan Urusan Akidah Ini Dalam Kebersamaan Dia Sakit Wajib Kita Kasih Obat Itu Islam Mengajarkan Keindahan Semacam Ini Cuman Permasalah Ada Orang Yang Memang Ulama Yang Mengatakan Selamat Natal Ulama Yang Mengharamkan Mengucapkan Selamat Natal Adalah Ulama Ekstrim Innalillah Bukan Ekstrim Ini Keyakinan Orang Kristen Pun Boleh Mempunyai Fatwa-fatwa Yang Yang Berkenaan Dengan Prinsip Maka Ketahuilah Kebersamaan Itu Akan Terjalin Dengan Indah Jika Masing-masing Mengetahui Kesamaan Dan Perbedaannya Tapi Kalau Perbedaan Dikatakan Sama Maka Ini Adalah Fitnah Dan Menjadikan Musibah Harga Mati Selesai Bahasanya Mengucapkan Natal Selamat Natal Bagi Kaum Muslimin Adalah Tidak Diperkenankan Alias Haram Hukumnya Dan Ini Bukan Berarti Kita Ngajak Musuh Dengan Orang Kristen Akan Tapi Berkenaan Dengan Urusan Kebersamaan Kita Wajib Menolong Kaum Kristiani Cual Beli Dengan Mereka Boleh Kita Kerjasama Boleh Sampai Itu Tadi Sakit Pun Kita Wajib Menolongnya Allah Indahnya Islam Asal Tahu Saja Bahwa Di Dalam Islam Tidak Ada Toleransi Sebab Toleransi Itu Bohongan Istilah Toleransi Itu Toleransi Itu Akan Diangkat Di Negeri Kafir Sana Toleransi Itu Maknanya Begini Ya Sebenarnya Kamu Itu Tidak Boleh Dengan Saya Cuman Karena Satu Hal Jadi Boleh Toleransi Kurang Ajar Toleransi Itu Sesuatu Yang Sebetulnya Bukan Haknya Akan Tapi Saya Perkenankan Tapi Yang Ada Dalam Islam Bukan Toleransi Waikom Kristiani Yang Mendengar Suara Ini Dalam Islam Tidak Toleransi Kalau Ada Orang Kristen Hidup Di Samping Rumah Saya Kalau Dia Lapar Wajib Bagi Saya Ngasih Makan Bukan Karena Toleransi Kalau Toleransi Begini Ya Sebetulnya Saya Tidak Boleh Ngasih Makan Sama Inti Cuman Karena Satu Hal Kasian Saya Kasih Toleransi Cuman Kita Sering Membawa Toleransi Toleransi Yang Ada Dalam Islam Ada Kewajiban Ini Lebih Agung Daripada Toleransi Wajib Kita Ngasih Tetangga Kita Yang Kristen Untuk Kita Kasih Makan Dan Obat Wajib Wajib Itu Bukan Toleransi Toleransi Itu Aslinya Dia Tidak Berhak Cuman Karena Saya Kecil Ini Coba Ini Dipaham Ini Makna Islam Itu Indah Makanya Ada Sebagian Hamba Hamba Allah Yang Agak Bingung Yang Orang Bingung Yang Nulis Ngelantur Ngucap Ngelantur Kita Doakan Semoga Allah Berikan Bimbingan Baik Jadi Mengucapkan Selamat Natal Selesai Adalah Haram Bagi Kau Muslimin Kalaupun Anda Mendengar Fatwa Yang Bingung Dia Mungkin Dia Tidak Tidak Ngerti Tentang Natal Itu Bagi Orang Kristen Seperti Apa Al-Quran Mengatakan Salam Sejahtera Untuk Kudisa Aku Dilahirkan Dan Nanti Saat Aku Mati Dan Nanti Saat Aku Dibanggitkan Salam Salam Kepada Siapa Sayyidina Isa Yang Nabi Kalau Kita Mengatakan Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Boleh Kalau Seandainya Saya Ketemu Dengan Muslim Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Kalau Seandainya Terbukti Benar Kelahiran Nabi Isa Adalah Tanggal 25 Kalau Saya Berkata Kepada Seorang Muslim Hai Orang Muslim Ingat Hari Ini Kelahiran Nabi Musa Hari Kelahiran Nabi Isa Selamat Karena Telah Datang Nabi Bukan Tidak Masalah Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Nabi Karena Kita Mengucapkan Dengan Seorang Muslim Tapi Kalau Kita Mengucapkan Dengan Orang Di Luar Islam Maknanya Apa Harus Waham Sehingga Paling Rendahnya Adalah Haram Kalau Diakini Maka Menjadi Syirik Allah Kurang Jelas Apa Sudah Diga Mimber Diga Kali Pertemuan Ini Kalau Masih Belum Jelas Jadi Jangan Sampai Ada Terpengaruh Ini Harus Jelas Masalah Ini Lihat Keindahan Tetap Terjalin Baik Ini Semoga Cukup Mengucap Ini Karena Sudah Diulang Takut Besen Akan Tapi Hari Ini Kami Mendengar Berita Di Koran Yang Berbicara Tentang Natalan Tapi Versi Yang Itu Tidak Ngajak Perang Selesai Memang Ada Ekstrim Kami Tidak Setuju Dengan Sebagian Anak Anak Budha Yang Sering Nulis Di Facebook Atau Di Internet Yang Suka Mencaci Bukan Seperti Caranya Ayat 17 Coba Dilihat Jangan Sekali Kau Mencaci Orang Orang Yang Menyembah Atau Memohon Kepada Selain Allah Mereka Akhirnya Memanyaci Allah Karena Kebodohan Mereka Jadi Kita Tidak Diperkenankan Inilah Yang Ada Dalam Islam Jadi Kepada Wahai Kaum Kristiani Anda Tidak Usah Raku Jika Duduk Dengan Orang Islam Nabi Muhammad Mengajarkan Agar Kami Melindungi Anda Kami Bukan Menganggu Anda Kalau Mengambil Melinyak Orang Kristen Satu Polpen Harum Masuk Neraka Sama Tetangga Hak Kita Dengan Tetangga Yang Saudara Hak Kita Dengan Tetangga Muslim Ada Jadi Bukan Harus Orang Muslim Yang Harus Kita Penuhi Hak Kalau Kita Punya Tetangga Seorang Muslim Yang Saudara Tiga Hak Tetangga Hak Saudara Hak Muslim Tapi Kalau Ada Tetangga Haknya Dua Muslim Dan Saudara Saja Ada Hak Tetangga Dia Dular Islam Punya Hak Yang Harus Kita Penuhi Ini Harus Difahami Makna Makna Semacam Ini Cuman Kadang Memang Ada Manusia Manusia Ekstrim Yang Sesungguhnya Kalau Fatwa Begini Katakan Ekstrim Bagaimana Ada Memang Orang Ekstrim Seolah Orang Islam Tidak 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 Ada Nabi Muhammad Memperkenankan Orang Yahudi Dan Nasroni Najran Dan Hidup Bani Kura Itu Ada Beberapa Orang Yahudi Dan Nasroni Yang Hidup Bersama Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Nabi Tidak Memhancurkan Mereka Biarpun Nabi Dkhianati Berkali-kali Padahal Kalau Seandainya Nabi Menghancurkan Sudah Berhak Nabi Untuk Menghancurkan Kenapa Nabi Dkhianati Berkali-kali Akan Tapi Nabi Muhammad Tetap Menjalin Hubungan Baik Karena Pendidikan Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Biarpun Dkhianati Masih Semacam Itu Baca Sejarah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Baik Jadi Jangan Raku Lagi Masalah Ini Mengucapkan Selamat Natal Hukumnya Tidak Diperkenankan Karena Urusan Dengan Keyakinan Tapi Kalau Ada Tetangga Anda Yang Kristen Menikah Anda Boleh Mengucapkan Selamat Karena Pernikahan Antara Kristen Oleh Islam Dikukuhkan Boleh Kalau Punya Anak Nasab Nyambung Selesai Di Kita Wajib Mengkubur Mayat Orang Nasrani Itu Islam Itu Indah Tidak Ada Itu Cuma Urusan Keyakinan Harus Yakin Tegas Ini Musibah Tidak Tau Pergaulan Dimana Harus Yakin Iman Kalau Orang Kristen Meninggal Dunia Di Tetangga Anda Kok Saudara Saudara Mereka Yang Kristen Tidak Ada Menguburnya Maka Anda Wajib Mengkaufan Dan Wajib Mengkuburnya Tidak Belum Disolati Dan Dibandikan Karena Mereka Tidak Sholat Wajib Fartuh Kifayah Kalau Anda Tidak Mengkubur Dosa Semuanya Allah Dosa Membiarkan Mayat Orang Kristen Dibiarkan Lihat Kurang Apa Tolong Fahami Islam Secara Sempurna Jangan Bojok Bojok Kalau Kita Pengen Berbicara Tentak Islam Dari Sumber Islam Jangan Dari Orang Yang Menuduh Islam Lihat Maka Ada Sekelombok Manusia Yang Seolah Menjadikan Islam Terduduh Ekstrim Dan Sebagainya Sampai Kalau Ada Kiai Mengatakan Haram Mengucapkan Selamat Natal Langsung Dicoret Ini Ekstrim Ini Ekstrim Empat Tahun Yang Lalu Kita Dapat Surat Banyak Ekstrim Cuma Sekarang Sudah Ilang Itu Dulu Empat Tahun Yang Lalu Kita Ngomong Begini Dibilang Ini Ekstrim Macem Bagaimana Ekstrim Saya Duduk Dengan Orang Kristen Juga Ada Masalah Jual Beli Dengan Orang Kristen Tidak Masalah Baik Inilah Yang Ada Dalam Islam Moham Difahami Barangkali Hari Ini Ada Yang Melihat Di Media Tentang Sesuatu Hal Yang Berkenaan Dengan Masalah Natal Dan Sebagainya Karena Besok Harinya Untuk Kaum Kristen Untuk Merayakan Natal Orang Kristen Bebas Merayakan Natal Asalkan Kristen Mengganggu Orang Kristen Tidak Boleh Anda Merayakan Haraya Idul Fitri Mengganggu Orang Kristen Haram Jangankan Merayakan Haraya Idul Fitri Anda Melakukan Solat Ternyata Mengganggu Orang Kristen Juga Haram Tidak 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 Boleh Berganggu Dalam Dalam Hal Kebersamaan Wallahu Aklam Bis Soap Mengucapkan Selamat Natal Banyak Tokoh Tokoh Bukan Dekat Bahkan Tokoh Tokoh Yang Mungkin Kami Mengambil Ilmu Dari Sebagian Dari Mereka Kami Mengambil Sebagian Yang Mungkin Tokoh Tokoh Sering Kami Kakumi Ini Bicara Makanya Ini Termasuk Jadi Ada Kesesuaian Pertanyaan Pertama Dan Kedua Lihat Memang Ada Tokoh Yang Memperkenankan Dan Sebagainya Itu Urusan Beliau Dengan Allah Tapi Kita Akan Menjelaskan Ini Juga Bukan Omongan Saya Mohon Maaf Tidak Ada Fatwa Yahya Tidak Ada Disini Semua Kami Ambil Dari Perkataan Ulama Kemudian Saya Juga Mencerna Saya Memahami Perkataan Para Ulama Dan Anda Pun Saya Ajak Faham Saat Ini Tapi Lihat Di Saat Ada Fatwa Yang Kami Hadirkan Pertama Bukan Fatwa Saya Itu Fatwa Ulama Satu Yang Yang kedua Jangan Langsung Digunakan Untuk Untuk Merendahkan Para Ulama Ingat Jadi Adul Masah Mengucapkan Selamat Natal Kalaupun Ada Dari Tokoh Tokoh Besar Musalnya Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kami Sampaikan Itu Bukan Berarti Kami Mengusuhi Beliau Tidak Tapi Kami Mengambil Pendapat Ulama Juga Yang Besarnya Kalah Dengan Beliau Besar Besar Semuanya Misalnya Bicara Tentang Natal Pertama Adalah Kami Sampaikan Kepada Kaum Muslimin Dimanapun Anda Berada Anda Jangan Mengganggu Orang Kristen Yang Ingin Natalan Itulah Toleransi Yang harus Kita Hadirkan Anda Jangan Mengganggu Orang Kristen Yang Natalan Dan Jika Anda Punya Tugas Tidak Dosa Misalnya Anda Polisi Menjaga Keamanannya Ya Boleh Saja Ini Kita Tidak Boleh Mengganggu Toleransi Toleransi Bahkan Kalau Misalnya Elbahjah Punya Kampung Kecil Kampung Elbahjah Ada Tiga Warga Nasrani Di Dalamnya Kalau Dia Mau Natalan Jangan Dilarang Ini Itulah Toleransi Tidak Boleh Kita Ngarang Ganggu Dia Tidak Boleh Baik Cuman Apakah Saya Harus Ikut Natalan Ini Bapnya Beda Jadi Yang Pertama Adalah Jangan Ganggu Orang Yang Lagi Natalan Anda Bebaskan Dia Untuk Natalan Sesuai Dengan Cara Mereka Baik Ini Yang Pertama Yang Ketua Adalah Kita Itu Dihimbau Untuk Ikut Bergembira Bersama Kegembiraan Siapapun Tentunya Di saat Tanpa Melukai Dan Menyakiti Siapapun Itu Wajar Bersama Orang Nasroni Pun Kita Dihimbau Untuk Mengucapkan Selamat 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 Tapi Dilihat Selamat Apa Saya Buat Contoh Disini Sebelum Ngambil Fatwa Barul Contoh Kalau Tetangga Anda Saudara Tetangga Anda Yang Nasroni Melakukan Pernikahan Sebagai Persaudaraan Sebangsa Atau Bahkan Bertetangga Boleh Bahkan Dianjurkan Kalau Anda Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Mereka Sebatas Pernikahan Mereka Itu Tidak Melukai Orang Misalnya Orang Nasroni Menikah Dengan orang Nasroni Yang wajar Ya sudah Kita ucapkan Selamat Bahkan Ini sebuah Kemuliaan Saya memberikan Hadiah Kepada mereka Kasih mobil Kasih apa Boleh Karena Pernikahan Mereka Adalah Wajar Dan Benar Tapi Di saat Dia menikah Seorang Nasroni Laki-laki Dengan Wanita Muslimah Beda Dong Tidak Langsung Buya Tidak Toleransi Oh enggak Ada aturannya Di sini Karena Dia telah Menodai Urusan Agama Dalam hal Ini Saya Tidak Boleh ikut Kalau Anda Menikah Dengan Orang Sesama Anda Dan Tidak Bertentangan Dengan Agama Saya Oke Sah Pernikahan Saya Harus Mengucapkan Selamat Beda Tapi Di saat Pernikahannya Ini Adalah Ada Urusan Dengan Agama Saya Tidak Diperkenankan Sebab Akan Menodai Putri Muslimah Ini Karena Tidak Ada Hukumi Sebaik Pernikahan Karena Pernikahan Tidak Sah Masuk Bab Zina Maka Saya Tidak Boleh Selamat Selamat Benar Atau Contoh Lain Kalau Tetangga Anda Membangun Rumah Yang Nasroni Lalu Rumah Jadi Dia Syukuran Jangan Raku Anda Mengucapkan Selamat Tetangga Yang Baik Iya Kan Selamat Sebatas Rumah Ini Benar Dengan Kekerasan Dusta Bohong Bangun Rumah Tidak Benar Hanya Karena Tetangga Menyakiti Yang Direbut Duit Tanah Tadi Jadi Kita Boleh Mengucapkan Selamat Selagi Tidak Ada Yang Tersakiti Dia Itu Jelas Dia Tidak 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 Kemudian Bangunannya Tidak 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 Duit Dari Mana Dia Menganggu Yang Lainnya Kemudian Setelah Itu Apa Karena Toleransi Selamat Selamat Yang Sakit Tetangga Yang Sakit Tetangga Atau Anda Punya Saudara Punya Saudara Agak Bandel Dia Menikah Dengan Orang Yang Tidak Pantas Kemudian Bapak Anda Melarang Dengan Cara Yang Baik 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 Sehingga Ayah Anda Anda Murka Dengan Saudara Anda Yang Menikah Dengan Orang Yang Anda Tidak Setuju Kemudian Khususnya Bapak Anda Tidak Setuju Padahal Sudah Ada Calon Yang Lebih Bagus Lagi Yang Lebih Baik Lagi Pendidikan Ayah Anda Kepada Anak Tersebut Kamu Kurang Ajar Kepada Saya Kemudian Dia Melaksanakan Pernikahan Tak Tanya Apa Anda Langsung Aku Yang Akan Biaya Selamat Selamat Anda Akan Bikin Murka Orang Tua Anda Jadi Ada Aturan Mengucapkan Selamat Dengan Catatan Bahwasanya Jangan Sampai Ada Nanti Yang Ternodai Terganggu Seperti Itu Ini Kaidahnya Mengucapkan Selamat Jadi Jangan Ragu Mengucapkan Selamat Tetangga Kita Baru Beli Mobil Alhamdulillah Kemarin Selamat Beli Mobil Tahu Ngerti Saya Baru Dapet Rampok Anda Menyakiti Orang Yang Dirampok Dan Seterusnya Jadi Boleh Mengucapkan Selamat Atas Kesenangan Saudara Kita Yang Nasroni Dengan Catatan Sebatas Tidak Mengganggu Tidak Nodai Urusan Agama Saudara Kita Bahkan Lihat Mohon Maaf Di Saat Tetangga Anda Yang Nasroni Bangun Rumah Dari Mengambil Paksa Atau Menggosop Atau Mencuri Itu Tidak Ada Urusan Agama Biarpun Yang Dicuri Orang Nasroni Anda Tidak Boleh Ngucapin Selamat Nyakiti Saudara Anda Yang Nasroni Urusannya Kemanusiaan Ini Dia Jelas Jahat Tahu Dari Awal Sertifikatnya Anda Yang Urusi Anda Yang Miliknya Dia Tiba Ada Orang Klaim Miliknya Merampok Memaksa Bangun Rumah Megah Selesai Suapan Selamat Anda Ngucapin Selamat Anda Tahu Ada Yang Lain Yang Tahu Ya Bebas Ngucapin Selamat Tapi Anda Tahu 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 Anda Menyakiti Dan Orang Itu Akan Kecewa Dengan Anda Loh Kamu Ngucapin Selamat Bukankah Tanah Saya Anda Menyakiti Dia Ini Kau Idah Mengucapkan Selamat Jadi Mengucapkan Selamat Tahun Baru Masehi Kalau Orang Nasroni Biasa Dengan Tahun Baru Masehi Anda Boleh Mengucapkan Selamat Tahun Baru Masehi Ini Urusan Tahun Tapi Anda Tidak Boleh Ikut Merayakannya Babnya Beda Agar Anda Tidak Menyerupai Mereka Beda Anda Ucapin Selamat Tahun Baru Kepada Orang Nasroni Karena Tidak Ada Hubungannya Dengan Tidak Ada Yang Dilukai Saat Itu Tapi Mohon Maaf Seperti Halnya Anda Mengucapkan Selamat Kepada Orang Yang Bangun Rumah Rumah Hasil Rampasan Tanah Rampasan Akan Ada Yang Kecewa Dari Manusia Sekarang Anda Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Yesus Mohon Maaf Bukankah Allah Murka Kalau Ada Yang 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 Tidak Kasus Yang Murka Adalah Allah Kita Mengakui Nabi Isa Baik Apakah Rela Orang Nasroni Lalu Kita Katakan Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Yang Bukan Tuhan Marah Dia Karena Dia Selama Ini Mengerayakan Natal Memang Meyakini Isa Adalah Tuhan Anak Tuhan Maka Disini Berbeda Makanya Jangan Mengucapkan Ada Masalah Menghargai Mereka Tidak Harus Saya Mengucapkan Karena Di saat Saya Mengucapkan Ikrar Tentang Kebatilan Yang Anda Sanggut Dengan Agama Karena Apa Akan Menjadikan Allah Murka Apakah Senang Apa Rela Allah Dengan Orang Mengatakan Bahwasanya Ada Anak Tuhan Allah Tidak Rela Kenapa Kita Mengucapkan Selamat Ini Loh Kami Mengajak Berfikir Yang Jernih Kalau Anda Mengucapkan Selamat Natal Berarti Anda Meng Ikrar Atau Anda Mengucapkan Selamat Kepada Sebuah Perbuatan Perbuatan Karena Itu Perbuatan Dan Dia Dengan Keyakinan Mengadakan Perayaan Natal Mereka Dengan Penuh Keyakinan Bahwasanya Yesus Adalah Tuhan Lalu Anda Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Karena Anda Berucap Dengan Orang Nasroni Maka Siapa Yang Murka Yang Murka Adalah Allah Karena Allah Murka Dengan Dengan Keyakinan Seperti Itu Itu Kan Keyakinan Kita Dan Di Saat Kita Tidak Mengucapkan Selamat Natal Bukan Berarti Kita Bermusuhan Dengan Mereka Sebab Ini Ada Urusannya Dengan Agama Saya Saya Tidak Mempercayai Bahwasanya Dia Adalah Yesus Adalah Tuhan Tapi Yesus Nabi Mulia Dan Mereka Tidak Mau Kalau Yesus Katakan Nabi Mulia Karena Mereka Mengatakan Tuhan Ada Berbedaan Di Sini Maka Di Saat Para Ulama Mengatakan Jangan Mengucapkan Selamat Natal Kepada Orang Nasroni Karena Mereka Meyakini Itu Adalah Tuhan Tapi Bukan Berarti Kamu Perang Dengan Mereka Tetap Hidup Berdampingan Kasih Makan Kalau Dia Sakit Laper Kalau Sakit Dia Kasih Obat Itu Adalah Cara Bergaul Yang Benar Ini Cara Berpikir Anda Kami Ajak Untuk Berpikir Bukan Bukan Kemudian Kalau Kita Menghadirkan Fatwa Seperti Ini Kita Tidak Mencaci Siapapun Saya Hanya Ngajak Begini Loh Jangan Sampai Anda Mengucapkan Selamat Tapi Ada Ada Yang Marah Nanti Sudah Kami Buat Contoh Bangun Rumah Pernikahan Dan Seterusnya Sampai Tentang Tuhan Yang Merka Adalah Allah Bagaimana Kita Orang Tua Saja Kalau Marah Akan Kita Jaga Jangan Sampai Marah Hatinya Orang Nasroni Saja Tidak Boleh Kita Bikin Sakit Hati Dengan Ucapan Selamat Karena Tanah Dirampas Dibangun Di Atas Rumah Oleh Seseorang Lalu Kita Mengucapkan Selamat Dia Akan Kecewa Bagaimana Dengan Allah Jadi Boleh Ini Kan Aneh Mohon Ini Dicermati Yang Demikan Itu Anda Tidak Belum Mengucapkan Akan Tapi Ketahu Kalau Tetangga Anda Yang Nasroni Tidak Punya Rumah Anda Buat Rumah Boleh Anda Buat Rumah Tinggal Bersama Anda Boleh Tapi Ini Mengucapkan Ini Maknanya Ada Bukan Masalah Ucapkan Kalimat Selamat Selamat Yang Lainya Spesial Jangan Yang Ini Tolong Dibedakan Mengucapkan Selamat Tahun Baru Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Atas Mendapatkan Anak Ini Boleh Semuanya Kan Anda Ada Asalkan Tidak Ada Yang Tersakiti Dan Makna Tersakiti Harus Ada Rambu Rambunya Mohon Ulang Lagi Tadi Rampasan Ada Orang Bangun Biar Jelas Ada Orang Bangun Di Tanah Yang Rampas Yang Rampok Atau Dengan Paksa Anda Tahu Mana Yang Benar Anda Tahu Itu Miliknya Si A Miliknya Adik Anda Miliknya Saudara Anda Milik Tetangga Anda Memberikan Sambutan Kepada Yang Menjajah Anda Akan Dimarahi Oleh Orang Tersebut Ini Adalah Sebuah Contoh Untuk Memahamkan Masalah Ini Kemudian Setelah Itu Masalah Toleransi Harus Faham Toleransi Yang Selalu Kami Sebutkan Toleransi Itu Maknanya Adalah Jangan Anda Maksa Orang Misalnya Saya Mulai Dari Kau Muslimin Hey Orang Islam Anda Punya Kegiatan Kegiatan Khusus Di Dalam Tubuh Kau Muslimin Termasuk Misalnya Anda Punya Hari Raya Idul Adha Idul Fitri Anda Punya Perayaan Mulid Nabi Anda Jangan Paksa Bawahan Anda Yang Agamanya Beda Untuk Menghadiri Acara Anda Anda Tidak Toleransi Karena Mereka Tidak Meyakini Nabi Muhammad Dan Tidak Perlunya Karena Itu Acara Hari Raya Untuk Keluarga Kita Dan Anda Tidak Perlu Sakit Hati Kalau Orang Nasroni Tidak Peduli Dengan Hari Raya Komuslimin Memang Bukan Hari Raya Dia Kenapa Anda Paksa Dia Untuk Ikut Ada Apa Dengan Dirimu Itu Maksa Orang Nasroni Ikut Hari Raya Dengan Mu Misalnya Anda Menikah Ternyata Menurut Agama Tertentu Tidak Setuju Dengan Peninggan Anda Kalau Tidak Dasar Tidak Masalah Ini Kan Untuk Acara Keluarga Saya Yang Jadi Masalah Kita Maksa Orang Lain Harus Ikuti Kita Jadi Toleransi Maknanya Anda Jangan Paksa Orang Untuk Ikut Anda Anda Sebagai Seorang Muslim Ikuti Anda Dalam Urusan Tertentu Yang Bagi Mereka Tidak Boleh Tidak Apa Kalau Bagi Menurutmu Menurutmu Orang Buddha Tidak Boleh Bebas Kamu Tidak Harus Datang Kemudian Sebaliknya Yang Mayoritas Sebaliknya Orang Nasroni Jangan Memaksa Orang Islam Mengucapkan Selamat Natal Karena Kita Punya Rambu Rambu Sendiri Itu Baru Toleransi Jadi Yang Perlu Difahamkan Adalah Makna Ini Sehingga Saya Berdampingan Orang Nasroni Nyantai Saja Kalau Sudah Menjelang Hari Idul Fitri Orang Nasroni Menikmati Dengan Hari Liburnya Saja Tidak Harus Mengucapkan Selamat Dengan Saya Sebab Kalau Sudah Hari Raya Kan Libur Semuanya Yang Nasroni Dapatkan Hari Raya Waisak Kita Dapat Juga Hari Raya Kenaikan Isa Masih Dalam Itu Dapat Juga Tapi Tidak Harus Kita Ucapkan Selamat Ini Kadang Kita Mencampur Aduk Hal Yang Demikan Ini Kemudian Saya Tutup Ini Mohon Ini Bukan Berarti Ada Berbeda Dengan Kalau Masalah Berbeda 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 Tidak Boleh Menjadikan Sebab Permusuhan Dan Mencaci Maki Dan Mengolok Dan Kami Gambarkan Yang Jelas Sangat Berbeda Jika Anda Mengucapkan Bada Seorang Muslim Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Oh Dia Menyakin Nabi Isa Sebagai Nabi Assalamualaya Yawma Wulidtu Wa Yawma Amutu Yawma Ub'ah Tuhaya Itu Kan Untuk Nabi Mengatakan Hujahnya Ini Untuk Mengucapkan Selamat Natal Ini Adalah Cerita Nabi Isa Itu Waktu Dilahirkan Dengan Keselamatan Karena Lahir tanpa Seorang Ayah Tapi Dijaga oleh Allah Sampai Ibundanya Pun Dijaga Sehingga Dia Berbicara Waktu Masa Kecil Kemudian Yawma Amutu Tentang Kematian Dia Dijaga Oleh Allah Sampai Hari Ini Belum Dimatikan Oleh Allah Ini Adalah Kisah Tentang Sayyidina Isa Adalah Diiring Dengan Keselamatan Kalaupun Kita Harus Mengucapkan Selamat Tentunya Kepada Kom Muslimin Oke Salam Atas Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Tapi Kalau Kepada Orang Yang Meyakin Nabi Isa Sebagai Tuhan Beda Beda Mereka Juga Tidak Mau Mengucapkan Selamat Dari Kita Sesuai Dengan Keyakin Kita Akan Kecewa Selamat Atas Nabi Isa Yang Nabi Dan Bukan Tuhan Akan Kecewa Dia Jadi Inget Mohon Jangan Memelintir Perkataan Ulama Lalu Menganggap Dia Membuat Permusuhan Dengan Orang Nasrani Oh Tidak Islam Sangat Indah Bagaimana Palestine Dulu Di saat Salahuddin Masuk Tidak Ada Yang Dibunuh Satupun Tapi Waktu Dijajah Oleh Waktu Dikuasai Oleh Non Muslim Dibantai Kau Muslimin Pembantian Islam Adalah Indah Dan Toleransi Bisa Dilihat Di Indonesia Di Jawa Toleransi Luar Biasa Lihat Tempat Tempat Ibadah Masih Ada Borobudur Masih Ada Tapi Kan Bukan Berarti Kita Harus Sholat Di Borobudur Ini Ini Adalah Keindahan Yang Ada Oleh Kaum Muslimin Para Ulama Jadi Keyakinan Beda Kemudian Setelah Itu Apa Perilaku Zohir Itu Harus Jelas Jangan Sampai Ini Borobudur Ini Diabadikan Ini Sudah Tolerasi Luar biasa Umat Islam Di Indonesia Dan Yang Lain Yang Misalnya Bukan Dihancurkan Tapi Ingat Kita Ini Sering Orang Orang Mengadu Di Antara Para Ulama Dengan Taruh Maaf Ini Bukan Fatwa Saya Kami Tidak Punya Fatwa Ini Fatwa Para Ulama Kami Hadirkan Kalau Ternyata Berbeda Jangan Langsung Diadu Saya Dengan Ulama Tersebut Yang Tidak Sebanding Saya Kecil Dibadu Saya Menghadirkan Fatwa Ulama Selesai Dan Ingat Tanyakan Hati Kecil Anda Sendiri Sesuai Dengan Keimanan Yang Anda Yakini Petunjuk Dari Muslim Dari Diskon Natal Terima Kasih Bu Ya Indah Islam Itu Indah Di dalam Mengajari Umatnya Untuk Interaksi Dengan Orang Islam Atau Orang Di Ular Islam Bebas Kita Berinteraksi Dengan Orang Di Ular Islam Kecuali Sesuatu Yang Ada Rambu Rambunya Berkenaan Dengan Keimanan Akidah Seorang Muslim Tidak Perlu Menguatkan Selamat Natal Seorang Muslim Tidak Diperkenankan Haram Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal Kenapa Pemahaman Tentang Yesus Menurut Islam Berbeda Dengan Yesus Menurut Nasroni Beda Tidak Ketemu Tapi Kalau Kita Memberi Makan Orang Nasroni Sah Sah Saja Bahkan Dianjurkan Dalam Islam Kalau Ada Orang Nasroni Yang Sakit Kita Punya Duit Kita Wajib Bahkan Memberi Obat Bukan Sekedar Anjuran Wajib Tetangga Kita Hak Bertetangga Kalau Laper Kita Wajib Ngasih Makan Bahkan Saya Sering Menyampaikan Dalam Islam Tidak Perlu Toleransi Toleransi Rendah Banget Toleransi Begini Ya Sebetulnya Kamu Tidak Boleh Sama Saya Hanya Satu Hal Jadi Boleh Toleransi Islam Apa Kewajiban Lebih Dari Toleransi Jadi Kalau Tetangga Orang Nasroni Boleh Hidup Dengan Umat Islam Bukan Kisah Toleransi Kisah Haknya Dia Untuk Hidup Bersama Kita Wajib Kita Menghargai Dia Wajib Bukan Sekedar Toleransi Saya Harus Sedikit Cermat Istilah Menggunakan Kalimat Toleransi Toleransi Begini Anda Bukan Golongan Saya Cuma Anda Masuk Kasian Ditolerir Enak 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 Tolerir Oh Wajib Kita Hormati Wajib Kita Hargai Itu Maka Kisah Masalah Mengucapkan Selamat Natal Haram Tidak Boleh Karena Urusan Masalah Ketuhanan Tapi Kalau Ada Tetangga Yang Menikah Kita Ucapkan Selamat Kita Kasih Hadiah Boleh Boleh Saja Sebelum Acara Natalan Kita Kasih Makan Boleh Dia Cuma Waktu Natal Kita Mengucapkan Selamat Natal Kemudian Kalau Dia Memberikan Makan Kepada Kita Sah Sah Saja Dalam Hidup Bertetangga Memberi Kepada Kita Kemudian Kalau Dia Misalnya Punya Toko Seorang Nasrani Punya Toko Kemudian Memberikan Diskon Memang Di Dalam Agama Mereka Dianjurkan Barangkali Dalam Hari Hari Baik Mereka Untuk Berbuat Baik Kita Menerima Pemberian Dari Orang Nasrani Juga Boleh Seperti Kita Memberi Mereka Juga Boleh Ini Bukan Urusan Masalah Membesarkan Ikrar Tentang Ketuhan Dan Mereka Enggak Jadi Misalnya Orang Nasrani Punya Kegiatan Keagamaan Apa Saja Di Gereja Dan Sebagainya Kemudian Dia Bagi Rizki Ngasih Makan Boleh Kita Makan Makan Nanya Ngasih Roti Ngasih Permen Ngasih Uang Boleh Kita Terima Islam Dan Kita Boleh Memberi Mereka Uang Karena Tidak Ada Urusannya Dengan Urusan Keagamaannya Ada Sebagian Meremehkan Umat Islam Ini Larang Selamat Natal Eh Anak-anaknya Suruh Belanja Di Diskon Natal Beda Ya Ustadz Permasalahan Sangat Beda Bahkan Di saat Saya Mengatakan Ikut Ulama Ulama Karena Mengucapkan Natal Selamat Natal Bukan Saya Musuhan Dengan Tetangga Saya Alhamdulillah Tetangga Nasrani Dengan Saya Yang Saya Tahu Tidak Ada Masalah Dengan Saya Dan Memang Selama Ini Mereka Tidak Pernah Menuntut Saya Mengucapkan Selamat Natal Bahkan Saya Tidak Pernah Marah Kalau Ada Orang Nasrani Mengatakan Haram Mengucapkan Selamat Hari Raya Atau Mengucapkan Selamat Kelahiran Nabi Muhammad Saya Tidak Marah Memang Dia Tidak Percaya Dengan Nabi Muhammad Kenapa Saya Paksa Urusan Mengucapkan Selamat Natal Itu Yang Hebah Orang Di dalam Islam Di Luar Islam Tidak Pernah Mempermasalahkan Di Luar Islam Tidak Pernah Mempermasalahkan Biasa Dari Dulu Biasa Hanya Akhir Akhir Diangkat Angkat Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Kemudian Mas Masalah Belanja Anda Boleh Belanja Di Tempat Ada Diskon Apa Saja Anda Bukan Ini Bukan Ikrar Itu Seperti Anda Menerima Jika Di Hari Raya Mereka Dari Besar Mereka Orang Nasrani Bagi Uang Boleh Nggak Kita Menerima Boleh 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 Kita Memerim Uang Juga Boleh Kita Boleh Kita Belanja Tempat Orang Nasrani Juga Boleh Mereka Belanja Tempat Kita Juga Boleh Dia Mengurangi Harganya Juga Sah Baik Dihubung Urusan Natal Dan Sebagainya Ada Sah Saja Sangat Berbeda Disaat Saya Mengucapkan Selamat Kalau Saya Ketemu Dia Pas Di Hari Natal Saya Ketemu Biasa Saja Kalau Saya Salaman Biasa Saja Tiba Tiba Saya Nganjak Makan Dia Sah Saja Saya Mengucapkan Karena Ucapan Ada Hubung Dengan Ikror Jelas Ini Jadi Boleh Belanja Di Diskon Natal Diskon Apa Saja Belanja Boleh Tapi Nanti Ada Koidah Dalam Anda Berbelanja Jika Anda Berbelanja Utamakan Siapa Yang Harus Anda Datangi Dari Toko Toko Tetangga Toko Saudara Dan Sebagainya Tetangga Nasrani Yang Tidak Punya Masalah Dengan Kita Boleh Tapi Kalau Orang Yang Memerangi Islam Mereka Menjadi Menjadi Kita Tidak Diperkenankan Karena Dia Memerangi Islam Harbi Hidupnya Memerangi Islam Benci Kepada Islam Anda Tidak Boleh Urusan Dengan Mereka Karena Dia Memerangi Islam Tapi Tetangga Nasrani Yang Tidak Masalah Haram Anda Ganggu Mereka Anda Jual Beli Mereka Boleh Anda Memberi Mereka Boleh Tapi Kalau Sudah Orang Nasrani Yang Memusuhi Islam Anda Tidak Boleh Beri Apapun Dia Karena Dia Kurang Ajar Tapi Ingat Anda Tidak Boleh Memulai Memusuhi Mereka Karena Islam Tidak Mengajarkan Permusuhan Kami Serukan Kami Orang Ustadz Ustadz Yang Mengularkan Fatfa Faktai Membingungkan Sehingga Seolah Dipaksa Orang Harus Mengucapkan Natal Kenapa Orang Nasrani Tidak Menuntut Selamat Natal Tidak Ada Masalah Bahkan Di negeri Indonesia Ini Termasuk Negeri Yang Paling Aman Dengan Lima Agama Tidak Usah Saya Memikirkan Hari Waisak Saya Tidak Semuanya Masing Masing Dan Tidak Pernah Ada Keributan Jangan Sampai Kita Tergiur Dengan Sebagian Fatfa Yang Tidak Tau Maksudnya Apa Maksudnya Masalah Menjaga Toleransi Alhamdulillah Saya Tidak Punya Permusuhan Dengan Orang Nasrani Bahkan Sampai Hari Ini Saya Tidak Pernah Punya Permusuhan Dengan Orang Nasrani Yang Ketemu Dengan Saya Biasa Biasa Tidak Ada Masalah Itu Saja Semoga Hati Hati Dan Natal Tidak Boleh Berbeda Masalah Kita Transaksi Termasuk Ada Orang Dia Sengaja Mongerayakan Natalan Beli Beras Kepada Anda Boleh Boleh Saja Beras Bisa Dimakan Dan Sebagainya Sah Tidak Usah Ditanya Beras Untuk Natalan Tidak 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 Semacam Itu Kalaupun Beras Untuk Natalan Ini Beli Untuk Natalan Maksud Untuk Makan Bukan Untuk Yang Tidak Anak 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 Berbeda Jangan Dicampur Aduk Hal Hal Yang Semacam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Buya Mohon Maaf Mau Tanya Buya Dalam Hukum Mengucapkan Selamat Natal Ada Berdasarkan Pendapat Ulama Yang Mengatakan Kurang Lebihnya Bahwa Antara Kondisi Zaman Dahulu Yang Mayoritas Ulama Mengharumkannya Itu Berbeda Dengan Kondisi Sekarang Selamat Mengingkari Kekufuran Orang Kafir Maka Tidak Mengapa Mengucapkan Selamat Natal Jadi Bagaimana Kita Masyarakat Awam Menyikapi Hal Semacam Ini Bu Kebetulan Sekali Sekarang Zamannya Zaman Fitnah Begitu Mudahnya Orang Mencaci Dan Mengolok Memang Ada Satu Tokoh Besar Yang Mungkin Kalau Silsilah Sanat Dan Matursah Sama Dengan Matursah Kami Ada Seorang Tokoh Besar Yang Datang Ke Indonesia Beliau Sangat Masyur Dan Kami Sangat Mencintai Beliau Dan Kami Sangat Menghormati Beliau Justru Yang Kami Sampaikan Karena Sekarang Ada Orang Mudah Mencaci Dan Mengolok Sehingga Gara Fatwa Yang Beliau Sampaikan Sampai Kita Melihat Di Sebuah Youtube Wajahnya Dicoret Dengan Merah Begitu Ini Kan Kurang Adab Kepada Ulama Beliau Adalah Habib Ali Jufri Yang Mereka Punya Fatwa Memperkenankan Masalah Natal Dan Madrosah Madrosah Hadromiyah Saya Madrosah Hadromiyah Belajar Hadromut Akan Tapi Harus Kami Jelaskan Bahwasanya Beliau Mengajarkan Bagaimana Berbeda Mendapat Karena Fatwa Semacam Ini Ada Orang Yang Memancing Di Arik Ruh Sesaat Merendahkan Yang Sisi Lain Ada Yang Mengangkat Fatwa Ini Untuk Memerangi Saudaranya Padahal Beliau Datang Untuk Bagaimana Agar Umat Ini Tidak Terjadi Perpecahan Akan Tapi Ada Sebagian Orang Memanfaatkan Sehingga Fatwa Ini Akan Diangkat Untuk Menjadi Sebab Permusuhan Bukan Tujuannya Baik Beliau Menyampaikan Dengan Tujuan Baik Akan Tetapi Dimanfaatkan Sebagian Orang Untuk Mengkanter Fatwa Fatwa Ulama Ulama Sebelumnya Mengatakan Mengusapkan Natal Adalah Tidak Boleh Ini Bahaya Sekali Sebab Ada Orang Bermain Di Balik Ini Semuanya Kami Kembali Kepada Apa Yang Beliau Sampaikan Langsung Kami Kembali Kepada Yang Beliau Sampaikan Bahwa Beliau Mengingatkan Bahwasanya Jangan Sampai Dengan Perbedaan Terjadi Permusuhan Ilmu Qaddimah Dan Itu Adalah Ilmu Buat Kita Dan Kami Waktu Menyampaikan Bahwasanya Tidak Diperkenankan Mengucapkan Sudah Jauh Sebelum Fatwa Beliau Keluar Juga Jauh Dan Sampai Hari Ini Kami Tidak Berubah Akan Tapi Kami Ingin Menjelaskan Itu Adalah Ulama Jangan Gara Perbedaan Adalah Tidak Dibenarkan Yang Demikian Kita Harus Punya Adab Nah Justru Dengan Kalimat Beliau Dalam Mukaddimah Beliau Mengajari Bagaimana Kita Berbeda Yang Baik Maka Hari Ini Pun Saya Berbeda Dengan Beliau Dengan Perbedaan Yang Baik Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Sebab Ini Ada Dua Model Dua Manusia Yang Satu Langsung Mencaci Yang Satu Mengangkat Fatwa Ini Untuk Merendahkan Fatwa Yang Haramkan Sebelumnya Ini Kan Fitnah Semua Jadinya Baik Kami Rentet Bahasanya Pertama Adalah Islam Sudah Indah Di Indonesia Tidak Ada Permusuan Dengan Agama Lain Kalian Dikisahkan Beliau Tentang Di Mesir Mesir Urusanya Dengan Satu Agama Di Indonesia Dengan Lima Agama Dan Kita Sudah Mengucapkan Tanpa Mengucapkan Selamat Selamat Hari Waisak Tanpa Selamat Hari Nyepi Tanpa Mengucapkan Selamat Natal Tidak ada Masalah Di Negeri Kita Akhirnya Negeri Kita Sudah Aman Tanpa Kita Harus Salam Mengucapkan Selamat Artinya Negeri Kita Sudah Aman Biasa Dengan Hidup Berdamai Dengan Tetangga Yang Tetangga Saya Hindu Kristen Kita Sudah Aman Jadi Tidak Terlalu Khawatir Jangan Khawatir Seandainya Saya Tidak Mengucapkan Selamat Natal Kepada Tetangga Lalu Tangga Merangi Saya Tidak Ada Disini Aman Aman Saja Artinya Tidak Perlu Diangkat Masalah Ini Jadi Negeri Kita Sudah Negeri Baik Aman Urusan Beragam Agama Sudah Aman Baik Ini Justru Kami Menghindari Dari Berapa Percanda Sali Merendahkan Saya Sedih Kalau Tiba Tiba Ada Merendahkan Itu Guru Mulia Direndahkan Dicoret Bahkan Mau Diadu Dengan Itu Guru Mulia Dan Yang Kami Sampaikan Dapat Ulama Baik Ini Yang Pertama Jangan Sampai Kita Masuk Wilayah Perselisihan Yang Pertama Dan Jangan Merendahkan Yang Kedua Adalah Indonesia Sudah Tidak Ada Masalah Urusan Kebersamaan Keberagaman Baik Kemudian Yang Selanjut Yang Ketiga Bahwa Justru Kami Akan Mengambil Apa Yang Beliau Katakan Bahwa Jelasan Yang Sangat Jelas Bahwasanya Jumhur Ulama Kalaupun Tidak Merupakan Kesepakatan Jumhur Ulama Mengatakan Tidak Boleh Jumhur Ulama Mengatakan Tidak Boleh Itu Apa Yang Beliau Katakan Dan Itu Yang Pernah Kami Sampaikan Dan Sangat Jelas Beliau Menyampaikan Jumhur Ulama Mengatakan Tidak Boleh Kemudian Beliau Menukil Salah Satu Riwayat Dari Imam Ahmad Itu Di Dalam Madhab Ambali Pun Bukan Pendapat Yang Dikukuhkan Artinya Itu Pendapat Yang Diambil Sesuai Dengan Keadaan Yang Belihat Waktu Di Mesir Atau Dimana Itu Mendapat Beliau Jadi Kita Pengen Jangan Sampai Ada Permusuhan Ini Akan Tapi Kami Tetap Kembali Kepada Yang Dikatakan Jumhur Ulama Kebanyakan Ulama Mengatakan Tidak Boleh Beliau Berbeda Dengan Jumhur Beliau Justru Dengan Perbedaan Ini Akan Sengaja Kami Hadirkan Begini Agar Jadi Contoh Berbeda Tidak Saling Mencaci Saya Menghormati Beliau Saya Membaca Doa Setiap Saat Shalat Coba Tanya Anak Saya Bacakan Doa Setiap Shalat Saya Saya Bacakan Doa Tapi Perbedaan Begini Dan Beliau Mengatakan Sesuatu Yang Menurut Selama Ini Kami Ambil Ilmu Tidak Sesuai Bukan Berarti Kami Harus Ikut Tapi Kami Tidak Harus Memusuhi Inilah Beliau Mengajarkan Berbeda Yang Baik Berbeda Yang Baik Mohon Kepada Yang Tidak Setuju Dengan Mendapat Beliau Jangan Mengucapkan Kalimat Kotor Jangan Mengucapkan Kalimat Kotor Saya Berbeda Dan Saya Berbedakan Bukan Mendapat Saya Saya Mengutip Mendapat Ulama Jumhur Menurut Beliau Tadi Jumhur Selain Jumhur Berarti Selain Jumhur Bisa Dikatakan Lemah Atau Bisa Dikuatkan Oleh Beliau Dan Para Ulama Yang Lainnya Akan Tapi Tetap Kita Pada Prinsip Jumhur Lama Mengatakan Tidak Boleh Ada Pun Hujah Yang Beliau Sampaikan Subhat Zaman Dulu Beda Dengan Subhat Zaman Sekarang Itu Menurut Pandangan Beliau Perbedaan Subhat Zaman Dulu Dan Sekarang Akan Subhat Itu Di Sini Semakin Bahaya Banyak Sekarang Perongrongan Agidah Dan Sebagainya Maka Subhat Hari Ini Lebih Banyak Lagi Jadi Subhat Berbeda Tapi Hari Ini Semakin Mengerikan Maka Karena Subhat Yang Semakin Membahayakan Di Negeri Ini Arti Apa Orang Sudah Dihawatirkan Sekarang Perongrongan Agidah Perongrongan Agidah Akan Tapi Paling Tidak Subhat Itu Masih Ada Subhat Itu Masih Ada Maka Karena Subhat Juga Masih Ada Maka Hukum Juga Masih Tetap Kita Berlakukan Yang Demikian Ini Dan Kita Ikut Jumur Ulama Jadi Tetap Buasanya Subhat Yang Pernah Di Iskalkan Dianggap Sebagai Permasalahan Oleh Ulama Terdahulu Tentang Tidak Diperkenankannya Mengucapkan Selamat Natal Sampai Hari Imbun Juga Masih Ada Maka Hukumnya Tetap Tidak Berubah Mengucapkan Selamat Natal Adalah Tidak Perkenankan Menurut Jumur Ulama Menurut Beliau Tadi Nah Dalam Semacam Ini Ada pun Masalah Rincian Tidak Diperkenankan Menurut Selamat Natal Anda Bisa Lihat Di Video Kami Yang Lainnya Supaya Tidak Menghabiskan Waktu Di Sini Kami Hanya Ingin Disini Agar Tidak Kesalah Faham Maka Setelah Itu Lihat Setelah Berbeda Begini Kami Tetap Pada Prinsip Wasanya Ngikuti Jumhur Ulama Bahwa Saya Mengucapkan Selamat Natal Tidak Diperkenankan Akan Tapi Bukan Berarti Kita Mencaci Ada pun Yang Lainnya Boleh Setelah Tidak Ada Urusan Agama Tetangga Nasranya Menikah Kita Mengucapkan Selamat Nikah Sah Sah Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Selamat Rumah Bagus Selamat Boleh Boleh Saja Bahkan Tidak Semacam Itu Tapi Spesial Urusan Natal Ini Masalah Ada Sang Kota Dengan Keyakinan Mereka Yang Berbeda Dengan Keyakinan Kita Tentang Nabi Isa Dan Yesus Menurut Mereka Ini Berbeda Sekali Jadi Kami Harap Bahwasanya Kami Sedih Kadang Ada Orang Memang Sengaja Memanfaatkan Fatwa Bukan Ada Kalimat Bener Maksudnya Bener Kadang Digunakan Untuk Yang Tidak Baik Sehingga Khawatir Setelah Ini Muncul Percek Cokan Yang Satu Memusuhi Habib Alial Jufri Yang Satu Memanfaat Kalimatnya Untuk Memusuhi Saudaranya Yang Selama Ini Mengatakan Selamat Natal Adalah Haram Maka Kami Tetap Buasanya Penghargai Kalau Kalau Seolah Dalam Selama Ini Kita Harus Menghargai Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Mengucapkan Selamat Natal Boleh Maka Yang Sangat Lebih Dihormati Adalah Yang Harus Dihargai Adalah Yang Mengatakan Selamat Natal Haram Harus Dihargai Karena Jumur Ulama Bukan Malah Di Bully Diajek Dan Sebagainya Seolah Tidak Ngerti Kebersamaan Ini Kan Jadi Masalah Perbedaan Kok Menjadi Seolah Masalah Kota Iya Kami Sedih Kami Lihat Gambar Ada Dibali Dicoret Wajahnya Astagfirullah Yang Tidak Senang Dengan Fatwa Beliau Tapi Mencoba Mengangkat Fatwa Ini Besar-besaran Hanya Untuk Menandingi Fatwa Orang Yang Mengatakan Bahwasanya Mengucapkan Selamat Natal Adalah Haram Kemudian Setelah Itu Kau Kristian Mendengar Suara Ini Kita Punya Keluarga Masing-masing Sibuk Anda Dengan Keluarga Anda Dan Saya Sibuk Dengan Keluarga Saya Artinya Mari Kita Sibuk Dengan Keluarga Masing-masing Kalau Anda Ingin Merayakan Natal Sebebas Sebebas Anda Tidak Akan Diganggu Oleh Umat Islam Sama Di Saat Kita Ingin Mengajak Acara Keislaman Kita Mengajak Astral Bebas Dan Anda Sudah Biasa Di Negeri Ini Tapi Tanpa Harus Anda Menyertakan Anak Muslim Untuk Mengikutkan Selamat Natal Tidak Usah Sama Kami Biarkan Kami Keluarga Nah Sekarang Ini Ada Suatu Upaya Yang Menyedihkan Bahwa Kita Diajak Untuk Damai Dengan Orang Nasroni Yang Kita Tidak Punya Masalah Sebetulnya Tapi Dengan Cara Ribut Dengan Orang Di Dalam Sendiri Ini Kan Problem Ini Sama Orang Senang Merayakan Mulit Nabi Misalnya Juga Bertentangan Sama Sama Orang Punya Kegiatan Bertentangan Ini Dulu Di rumah Kita Sendiri Harus Kita Rapikan Rumah Tangga Kita Dan Yang Disampaikan Habib Ali Itu Justru Ingin Menyatukan Ini Bukan Jadi Bahan Untuk Perusuan Ini Yang Di Dalam Dalam Kau Muslimin Misalnya Organisasi Terormas Tertentu Apakah Nahdlatul Ulama Atau Wasliyah Atau Mungkin Nahdlatul Walton Dan Sebagainya Jangan Sampai Di Dalamnya Malah Jadikan Pertentangan Itu Untuk Menyatukan Tapi Ada Memang Orang Buat Niat Jahat Sehingga Fatwa Fatwa Begitu Dihadirkan Malah Menjadi Peperangan Di Dalam Rumah Sendiri Sehingga Menjadi Permusuhan Mungkin Ada Seorang Yang Sama Sama Akidah Sama Sama Akidah Nggak Boleh Kesana Enggak Boleh Membangun Pesantren Disana Enggak Boleh Disini Misalnya Atau Akhirnya Jadi Pertentangan Yang Unik Sekali Maka Dari Itu Lihat Berangkat Dari Yang Disampaikan Karena Sangat Baru Sekali Apa Yang Boleh Sampaikan Kami Ingin Jangan Sampai Rusak Hati Kita Sampai Rusak Hati Kita Inilah Sebenarnya Mengucapkan Selamat Natal Tetap Jumur Lama Adalah Tidak Boleh Dan Kami Tetap Mendapat Ini Mengatakan Mengucapkan Selamat Natal Tidak Boleh Tapi Wahai Koum Kristiani Kalau Anda Lapar Anda Lapor Insyaallah Tetap Kalau Kami Punya Uang Kami Akan Kasih Makan Jika Anda Sakit Wahai Koum Kristiani Anda Tetap Kami Jika Saya Punya Uang Anda Akan Kami Obati Jadi Tidak Ada Permusahan Antara Kami Dengan Anda Tanpa Saya Harus Ucapkan Selamat Natal Kepada Dan Akan Saya Beri Hadiah Jika Saya Punya Rizki Ini Yang Perkita Pokok Tapi Spesial Masalah Ketuhan Ini Beda Dan Di Saat Saya Tidak Mengucapkan Selamat Natal Kepada Anda Bukan Berarti Saya Mengajak Perang Kepada Anda Dan Di Saat Anda Tidak Mengucapkan Selamat Di Acara Saya Bukan Berarti Anda Berhubusan Dengan Kami Karena Kita Punya Rambu Rambu Ini Yang Harus Kita Faham Dalam Hal Ini Jadi Tetap Bawasanya Mengucapkan Selamat Natal Adalah Tidak Diperkenankan Termasuk Menurut Jumur Ulama Menur Pendapat Siapa Menurut Yang Disampaikan Habibana Ali Jufri Adapun Beliau Mengambil Pendapat Yang Dinukal Imam Ahmad Adalah Hak Beliau Tapi Tolong Yang Tidak Setuju Dengan Beliau Jangan Mencoret Bukan Merendahkan Mengucapkan Selamat Natal Adalah Tidak Berkenankan Tidak Perlu Anda Mengucapkan Kalau Anda Ingin Membantu Bantu Yang Lain Tanpa Spesial Masalah Natal Masalah Ketuhanan Sebab Berbeda Nabi Musa Nabi Isa Nabi Agung Bukan Tuhan Mereka Mengatakan Tuhan Berbeda Selamat Yang Tidak Akan Bisa Ketemu Maka Ini Perbedaan Dan Harus Anda Yakin Dengan Ini Selesai Mencinta Dengan Beliau Ini Yang Harus Faham Supaya Tidak Ada Orang Yang Memanfaatkan Jangan Menjejer Fatwa Habib Ali Dengan Fatwa Fulan Apalagi Dengan Omongan Kami Tidak Sebanding Bukan Saya Mengambil Omongan Para Ulama Jumhur Ulama Yang Selama Ini Kami Hadirkan Seperti Yang Sampaikan Habib Ali Juga Setelah Indah Mohon Jangan Merendahkan Siapapun Hari Menyejukkan Hati Cacimaki Tidak Membuahkan Keindahan Cacimaki Hanya Menghadirkan Permusuhan Akan Tapi Ilmiah Oleh Oke Ilmiah Ada pun Perbedaan Kami Dengan Guru Banyak Akan Tapi Tidak Menjadikan Kurang Adab Adab Tetap Mahabah Tetap Makanya Mungkin Di antaranya Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Kami Sampaikan Berbeda Dengan Sebagian Masyayih Itu Bukan Berarti Kami Memusuhi Kalau ketemu Kalau Asalkan Beliau Lebih tua Dari Kami Cium Tangannya Kok Tapi Masalah Pemikiran Beda Pemikiran Itu Bukan Miliknya Siapa Siapa Kalau Ada Orang Pemikiran Salah Kita Punya Kewajiban Meluruskan Bukan Saya Menghantam Orangnya Pemikirannya Jadi Kadang Ada Orang Mencampur Aduk Seolah Kalau Saya Mengkritisi Sebuah Pemikiran Seolah Saya Memusuhi Seorang Tersebut Dan Memang Ada Sebagian Orang Memang Begitu Kalau Sudah Orang Salah Langsung Dicat Sehingga Cacimaki Dia Salah Cacimaki Cacimaki Wahai Saudaraku Ahli Islam Ahli Iman Nabi Tidak Mengajarkan Cacimaki Tidak Mengajarkan Allah Apalagi Meredakan Sampai Mencorep Mukanya Seorang Alim Bagaimana Tolong Mari Kita Punya Adab Biarpun Berbeda Tetap Punya Keindahan Harus Tetap Berjalin Antara Kami Dengan Anda Bebas Anda Jual Beli Dengan Kami Pinjam Peminjam Boleh Kita Boleh Makan Bersama Kita Besok Ke Warung Mana Boleh Kita Boleh Makan Bersama Dan Kita Bisa Ngobrol Bermacam Bermacam Kita Bisa Cerita Lucu Yang Indah Boleh Tidak Ada Permusuhan Di Antara Kita Jangan Khawatir Islam Mengajarkan Keindahan Islam Hati-hati Amanat Di Adaban Allah Tolong Siapapun Youtuber Dan Yang Lainnya Allah Maha Tahu Jika Anda Punya Niat Membenturkan Orang Dengan Orang Allah Akan Benturkan Engkau Dengan Keluarga Sendiri Niat Yang Baik Semuanya Jangan Biasa Mengadu Domba Anda Punya Tuhan Punya Allah Yang Allah Maha Tahu Apa Yang Ada Hati Anda Ayo Kita Menjadi Juru Damai Sebenarnya Hukum Mengucapkan Selamat Natal Bagi Kita Muslim Kepada Mereka Yang Nasroni Kebanyakan Ulama Yang Saya Tahu Mengatakan Tidak Boleh Akan Tetapi Yang Bikin Saya Bingung Akhir 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 Ini Di Dalam Berita Dikabarkan Ada Ulama Yang Tadinya Mengatakan Haram Lalu Beberapa Waktu Kemudian Entah Kenapa Beliau Berganti Fatwa Mengatakan Boleh Ada Yang Mengatakan Bergantinya Fatwa Beliau Tersebut Karena Beliau Beralih Status Jabatannya Benarkah Bisa Berubah Benarkah Bisa Berubah Hukum Seperti Itu Bu Ya Dan Bagaimana Hukumnya Bagi Pejabat Negara Muslim Yang Mungkin Mereka Dituntut Oleh Protokoler Atau Aturan Negara Untuk Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Hari Hari Besar Agama Selain Islam Karena Negara Kita Ini Bukan Baik Masalah Ini Pertanyaan Ini Setiap Tahun Keluar Laki Setiap Tahun Keluar Laki Sudah Youtube Sudah Beredar Kita Harus Faham Dulu Apa Maksud Mengucapkan Selamat Natal Tahun Baru Juga Apa Maksud Tahun Baru Itu Apa Perayaan Itu Seperti Apa Cuman Ada Hal Yang Terpenting Yang Perlu Kita Hadirkan Yang Pertama Adalah Mari Kita Mengajari Bangsa Ini Dewasa Dewasa Mengerti Perbedaan Mengerti Perbedaan Sehingga Ada Perbedaan Yang Memang Tidak Bisa Disama Samakan Tapi Bagaimana Kita Tetap Baik Di Saat Adanya Perbedaan Yang Tidak Bisa Disama Samakan Urusan Agama Nabi Lakum Tinukum Wali Yatin Adalah Urusan Agamamu Agamamu Agamaku Amamu Indah Makanya Alhamdulillah Guru-guru Mulia Dari Kaum Muslimin Sudah Mendidik Umat Islam Untuk Mengerti Makna Perbedaan Yang Sesungguhnya Guru-guru Mulia Dari Kaum Muslimin Dari Masa Kemasa Sudah Mengajari Bagaimana Mengerti Perbedaan Artinya Pak Lakum Dinukum Wali Yatin Tidak Pernah Memaksakan Agama Lain Untuk Melakukan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Agamanya Demi Kemaslah Tahatan Agama Kita Contoh Kita Punya Hari-hari Besar Mayoritas Di Indonesia Tidak Pernah Ada Undang-undang Memaksa Presiden Dari Masa Kemasa Umat Nabi Muhammad Kiai-kiai Ustadz-ustad Tidak Pernah Memprovokasi Jamaahnya Lihat Orang Kristen Itu Kalau Tidak Ngucapkan Selamat Hari Raya Bunuh Dia Tidak Pernah Ada Bahkan Kita Tidak Pernah Bertanya Apakah Mereka Mengucapkan Selamat Hari Raya Atau Tidak Coba Pernah Anda Diajari Guru Anda Tetangga Tetanggamu Mengucapkan Hari Raya Tidak Pernah Kita Tidak Pernah Karena Kita Sudah Mengerti Oh Ini Bukan Hari Raya Ini Bukan Hari Raya Mereka Ini Jari Perbedaan Jangan Dipaksain Orang Nasroni Ber Hari Raya Idul Fitri Harus Membuat Selamat Hari Raya Selamat Tidak Perlu Bahkan Di saat Kita Bangun Masjid Masjid Urusan Agama Tidak Perlu Kita Meminta Orang Nasroni Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Selamat Atas Dibangun Masjid Tidak Perlu Urusan Pribadi Begitu Juga Gereja Disa Dibangun Tidak Perlu Kita Mengucapkan Selamat Karena Urusan Agama Tanpa Kita Mencacit Tanpa Kita Mengolok Kita Tidak Boleh Mengagung Ngagungkan Sama Agama Nasroni Agama Hindu Agama Buddha Yang Ada Negeri Ini Mereka Tidak Percaya Nabi Muhammad Di Bulan Muala Kita Tidak Ribet Kamu Orang Hindu Orang Buddha Harus Menghormati Nabi Saya Kita Tidak Pernah Minta Seperti Itu Dan Kita Pun Ulama Kita Tidak Bermatakan Yang Tidak Mengucapkan Selamat Kelahiran Nabi Muhammad Tidak Karena Perbedaan Selalu Ada Justru Di Saat Orang Kita Ajari Dewasa Aman Lihat Ubat Islam Tenang Saja Di Saat Orang Nasroni Tidak Mengucapkan Hari Rai Idul Fitri Tidak Masalah Di Saat Orang Nasroni Tidak Ikut Maulidan Kita Tidak Tidak Perlu Di Saat Ada Maulid Akbar Kemudian Ada Maulid Abah Tidak Perlu Orang Nasroni Mengucapkan Aman Kita Tidak Masalah Bahkan Tetangga Nasroni Tidak Perlu Membuat Kerangka Karangan Bunga Dan sebagainya Selamat Tidak Perlu Kenapa Kita Ngerti Ini Bukan Keyakinan Mereka Tidak Boleh Saya Paksain Mereka Untuk Mengucapkan Sesuatu Yang Mereka Tidak Yakin Alhamdulillah Umat Islam Sudah Selesai Dan Umat Nasroni Pun Juga Ngerti Sebelum Dalam Hal Ini Umat Nasroni Yang Selama Ini Kita Kenal Banyak Ada Beberapa Tokoh Yang Kita Kenal Mereka Tidak Pernah Tersinggung Kalau Saya Tidak Mengucapkan Selamat Natal Saya Tidak Pernah Mencaci Tuhan Mereka Tapi Tidak Pernah Mikirkan Saya Tidak Tidak Ada Masalah Akan Tapi Menjadi Masalah Kadang-kadang Orang Orang Kita Ini Yang Merasa Ketakutan Tidak Tegas Tidak Susah Ini Bukan Masalah Caci Maki Di Saat Seorang Nasroni Mengatakan Bahwasanya Ikut Mengucapkan Ikut Urusan Nabi Muhammad Urusan Maulid Nabi Misalnya Kamu Sesat Nasroni Kalau Seandainya Ada Fatwa Di Kalangan Kaum Nasroni Yang Mengatakan Bahwasanya Tidak Boleh Diantara Kita Ikut Berpartisipasi Di Dalam Urusan Nabi Muhammad Urusan Hari Raya Dulfidri Ini Urusan Keyakinan Mereka Dan Memang Umat Islam Tidak Mereka Karena Umat Islam Ngerti Toleransi Itu Umat Islam Yang Sejati Cuma Kenapa Kadang Umat Islam Bingung Pengennya Dianggap Apalah Sehingga Harus Memaksakan Mengucapkan Selamat Natal Biar Kita Dianggap Sebagai Orang Yang Tolerir Dan Sebagainya Umat Nasroni Sudah Ngerti Masalah Ini Dan Mereka Tidak Kecuali Justru Di saat Munculnya Ustadz Yang Seperti Ini Yang Mengatakan Harus Kita Ngucapkan Natal Enggak Apa Akhirnya Umat Nasroni Jadi Tergugah Masalah Ini Oh Berarti Yang Nggak Ngucapkan Ini Orang Nggak Ngerti Toleransi Padahal Dulu Nggak Ada Masalah Aman Aman Saja Di saat Tidak Pernah Fatwa Yang Aneh Seperti Itu Aman Aman Saja Nggak Ngucap Maulidan Oh Hari Idul Fitri Biasa Saja Ini Urusan Agama Masing Masing Hari Ahad Pergi Gereja Oh Hari Ahad Biasa Yang Markiri Juga Umat Islam Biasa Ngatur Jalan Jika Polisi Islam Nggak Ada Masalah Jumatan Juga Bikin Nggak Ada Masalah Jangan Sampai Nanti Kamu Harus Ke Gereja Atau Kamu Harus Ke Masjid Nanti Memanjang Kesana Pada Akhirnya Kita Perlu Ngajari Umat Ini Dewasa Bahwasannya Selagi Ini Adalah Ada Urusan Dengan Keyakinan Akidah Ya Orang Harus Faham Misalnya Masalah Masalah Natal Ini Natalkan Urusan Akidah Di kalangan Nasroni Di kalangan Nasroni Ini Masalah Keyakinan Dan Keyakinan Mereka Kita Nggak Boleh Mencaci Tuhan Mereka Boleh Kita Menjelek Jelekan Nggak Boleh Mereka Meyakini Kelahirannya Seorang Manusia Yang Akhirnya Diakini Sebagai Tuhan Dan Kita Tidak Meyakini Itu Semuanya Sama Bulan Mulit Adalah Kelahiran Manusia Agung Namanya Nabi Muhammad Mereka Nggak Meyakini Satu Satu Dalam Islam Yang ada Orang Nggak Mau Mulit Nabi Itu Bukan Urusan Itu Urusan Mereka Bagi Kalangan Mulit Nabi Yang Jumhur Misalnya Kita Nggak Sibuk Nggak Pernah Kira Rebut Orang Nasroni Kok Ini Nasroni Nggak Tahu Diri Saya Ngayakan Mulit Nabi Kok Nggak Mau Ikut Mengucapkan Selamat Nabi Bahkan Kami Katakan Anda Tidak Perlu Ikut Ikutan Karena Bukan Keyakinan Selesai Dan Orang Nasroni Yang Faham Makna Ketuhanan Menurut Mereka Dan Ketuhanan Islam Orang Nasroni Pasti Mengatakan Hei Orang Islam Kamu Tidak Usah Ikutan Mengucapkan Selamat Natal Karena Apa Ini Urusan Kami Bukan Urusan Mu Ini Perlu Kejelasan Dalam Hal Ini Maka Anda Tidak Usah Ikutan Cuman Tidak Usah Menyanyi Biasa Tidak 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 Sama Orang Nasroni Kamu Tidak 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 Namanya Toleransi Ini Urusan Agama Mereka Kok Maksain Mengucapkan Jangan Bikin Setiap Tahun Bikin Masalah Orang Tambah Bingung Tidak Boleh Karena Anda Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Manusia Yang Dianggap Tuhan Berarti Kita Seolah Meridui Adanya Tuhan Selain Allah Tapi Kalau Saya Ngomong Dengan Anda Selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Aman Anda Seorang Muslim Tidak Masalah Disaat Saya Mengucapkan Dengan Seorang Nas Serani Hei Nas Tetanggaku Yang Baik Nas Selamat Natal Maknanya Apa sih Natal Selamat Atas Kelahiran Nabi Apa Manusia Yang Kau Anggap Tuhan Tapi Kalau Saya Dengan Anda Selamat Atas Kelahiran Masih Ringan Karena Anda Tidak Meyakini Sebagai Tuhan Ini Urusan Dengan Mereka Dan Kalaupun Anda Tidak Mengucapkan Tidak Mengurangi Apapun Dan Orang Nasrani Tidak Ribet Yang Ribet Alah Justru Sebagian Kau Muslim Yang Bahasa Lain Tidak Tau Apa Pengen Apa Ya Kau Muslim Yang Suka Ini Yang Mengeluarkan Membuat Hal Hal Semacam Ini Jadi Diperbincangkan Lagi Padahal Sudah Selesai Bahasanya Kita Tidak Perlu Mengucapkan Natal Seperti Hal Orang Nasrani Tidak Perlu Mengucapkan Selamat Kelahiran Nabi Kita Tidak Perlu Merayakan Perayaan Perayaan Mereka Namanya Pascah Dan Yang Lainnya Seperti Halnya Orang Nasrani Tidak Perlu Merayakan Hari Raya Idul Fitri Kita Punya Hari Raya Masing Ada Kebersamaan Nanti Ada Hari Raya Negara 17 Agustus Bareng Bareng Kemerdekan Republik Indonesia Boleh Ayo Kita Ngumpulin Hei orang Nasrani Hei orang Islam Yuk Ngumpulin Dana Yang Banyak 17 Agustus Untuk apa Ngumpulin Duit Untuk apa Setelah itu Santunan Fakir Miskin Dimana Oke Bareng Bareng Seperti itu Ya Kemudian Masalah Natal Jelas Bahwasannya Kita Tidak Diperkenankan Mengucap Selamat Natal Kepada Orang Nasrani Karena Ini ada Hubungannya Dengan Keyakinan Mereka Tapi Ingat Anda Tidak Boleh Mencaci Dan Anda Tidak Boleh Menghalangi Orang Nasrani Merayakan Natal Anda Tidak Boleh Melarang Orang Nasrani Merayakan Natal Biarkan Urusan Agama Mereka Seperti Hal Anda Tidak Boleh Melarang Mereka Masuk Gereja Karena Urusan Agama Mereka Dan Nabi Muhammad Melarang Mengganggu Mereka Baik Ada Masalah Tahun Baru Masehi Ini Sebetulnya Karena Kebiasaan Bertahun Baru Ini Adalah Dengan Cara Yang Tidak Benar Maka Bukan Dat Nya Tahun Baru Namanya Hari Itu Hari Milik Semuanya Tapi Kita Punya Tahun Baru Islam Tahun Baru Hijriah Hendaknya Itu Yang Kita Besarkan Maka Ketahuilah Dimanapun Kita Membesarkan Sesuatu Yang Bukan Milik Kita Biasanya Kita Lupa Membesarkan Milik Kita Kalau Sudah Acara Tahun Baru Masa Masya Allah Gebiar Semuanya Keluar Anaknya Pak Haji Pak Haji Juga Tapi Tahun Baru Hijriah Pun Kadang Tidak Sadar Bahkan Ditanya Sekarang Tahun Berapa Ini Bahkan Sekarang Bulan Apa Tidak Nyambung Lahirmu Tanggal Berapa Baik Ada pun Masalah Merayakan Tahun Baru Masahi Permasalah Adalah Bukan Urusan Hari Dan Tahun Akan Tapi Kebiasaan Yang Terjadi Di Tahun Itulah Biasanya Anak-anak Muda Yang Semoga Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Di Tempat Tertentu Ada Yang Mabuk Hura-hura Dan Sebagainya Bahkan Tidak Sedikit Menyakit Yang Berantem Dan Sebagainya Maka Kita Tidak Boleh Ikut-ikutan Maka Kita Kokokan Tidak Perlu Karena Ini Bukan Kebiasaannya Orang-orang Soleh Bukan Kebiasaannya Orang-orang Yang Baik Tapi Kebiasaannya Hura-hura Maka Tidak Diperkenankan Karena Ini Maka Anda Tidak Perlu Ikut-ikutan Lalu Bagaimana Kebiasaan Orang Buatlah Acara Yang Lainnya Jadi Kalau Pas malam Tahun Baru Masai Nanti Ibu-ibu Bersepakat Sekarang Tapi Tanpa Sengaja Yang Anak-anak Tidak Sadar Sekarang Beri Kambing Mau Boleh Kambing Untuk Apa Ini Nanti Kapan Nanti Tahun Tahun Baru Masai Tentang Menyembelah Kambing Tidak Bisa Janji Sama Kawannya Jadi Tidak Keluar Rumah Sama Sekali Atau Kalau Berkumpul Di Tempat Yang Lain Berkumpul Tapi Bukan Dalam Syiar Tahun Baru Masai Apakah Kita Baca Sejarah Nabi Mengadakan Maulid Dan Sebagainya Apalagi Punya Fungsi Untuk Menghentikan Anak-anak Agar Tidak Hura Makanya Sebagian Mengadakan Acara Di Alun Alun Apakah Tidak Termasuk Merayakan Tahun Baru Masai Bagaimana Merubah Keadaan Sebuah Tempat Anak-anak Justru Sayang Kita Kepada Anak-anak Muda Dari Mereka Hura Hura Melakukan Keharaman Dirubah Bagaimana Berselawat Dan Sebagainya Sehingga Siarnya Orang Fusak Orang Fasek Sudah Tidak Ada Lagi Tinggal Siar Agama Siar Kemuliaan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bu Ya Saya Nina Dari Cimahi Saya Mau Bertanya Adik Saya Keluar Dari Islam Adik Saya Sekarang Memusuhi Anak Susu Saya Karena Keluarga Saya Tidak Pernah Mengucapkan Selamat Natal Bagaimana Menurut Bu Ya Harus Bagaimana Keluarga Saya Mengucapkan Natal Kan Setahun Sekali Tapi Selain Mengucapkan Natal Jadi Kalau Ada Orang Islam Atau Orang Nasroni Masih Bahas Masalah Natal Mengucapkan Natal Ini Adalah Unik Sekali Makanya Kami Sampaikan Kepada Kaum Nasroni Kaum Nasroni Kami Tidak Pernah Menuntut Anda Untuk Menyiapkan Selamat Hari Raya Bahkan Kalaupun Orang Nasroni Mengatakan Bagi Kaum Nasroni Mengucapkan Selamat Hari Raya Adalah Haram Saya Katakan Sah Fatwa Anda Sebab Memang Ini Hari Raya Saya Kok Kamu Tidak Usah Ikut Kutan Kan Begitu Selesai Begitu Sebaliknya Anda Pun Harus Ngerti Saya Tidak Perlu Ikut Kutan Hari Natal Anda Selesai Itu Urusanmu Jadi Bukan Berarti Di saat Ada Ulama Mengatakan Mengucapkan Natal Adalah Tidak Boleh Itu Lalu Bertentangan Dalam Urusan Keharum Tidak Anda Pun Orang Musing Kok Tidak Pernah Saya Bikirkan Saya Tidak Minta Bahkan Saya Tidak Menuntut Kepada Anda Bahkan Kalau Seandainya Fatwa Besar Di Gereja Bahasanya Mengucapkan Selamat Hari Raya Itu Tidak Haram Tidak Ada Masalah Saya Tidak Urusan Dengan Anda Ini Raya Saya Sahabat Saya Saudara Saya Kau Muslimin Makanya Kehandang Toleransi Itu Adalah Dijadikan Bahan Saya Tidak Pernah Menuntut Orang Nasroni Menghadiri Perayaan Maulid Nabi Saya Tidak Pernah Minta Tidak 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 Menyuruh Mereka Untuk Merayakan Hari Raya Idul Fitri Tidak 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 Baik Jadi Sederhana Baik Kemudian Berarti Ini Permasalahan Mereka Waktu Ini Diskusi Ada Dialog Agama Dialog Nasroni Ada Tokoh Nasroni Namanya Sama Yahya Itu Nama Yang Akrab Di Dunia Saya Diskusi Bahasanya Ini Adalah Masalah Agama Perbandingan Agama Akhirnya Sebelum Saya Ini Masalah Menjelang Natal Sebelum Saya Ditanya Natal Kemudian Menjelang Perayaan Mulid Nabi Di Cerebon Ini Kisah Empat Tahun Yang Lalu Lima Tahun Bapak Saya Punya Acara Besar Setelah Ini Bulan Yang Akan Datang Saya Punya Acara Besar Yaitu Acara Untuk Mengagumkan Membesarkan Pengukuhan Pengakuan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Anda Akan Saya Undang Anda Kira-kira Datang Atau Tidak Dia Bingung Menjawab Tidak Enak Menjawab Iyan Sudah Saya Ajari Anda Tidak Usah Datang Karena Anda Memang Tidak Percaya Dengan Nabi Saya Dan Saya Tidak Boleh Marah Oh Ya Betul Seperti Itu Oke Setuju Anda Tidak Usah Datang Dan Saya Tidak Akan Marah Karena Anda Tidak Percaya Dengan Nabi Saya Suka Suka Kalau Anda Datang Suka Suka Kalau Anda Tidak Datang Pun Anda Tidak Marah Bahkan Kalau Saya Berpendapat Begini Anda Setuju Tidak Orang Nasroni Tidak Boleh Menghadiri Dan Saya Mengatakan Bahasanya Fatwa Anda Sah Iya Dia Ngaguk Bingung Dia Apa Dulang Buya Saya Katakan Bahasanya Kalau Ternyata Anda Sebagai Tokoh Nasroni Lalu Mengatakan Haram Mendatangi Perayaan Maulid Nabi Di saat Anda Mengatakan Seperti itu Saya Kukukan Fatwa Anda Adalah Sah Sebagai Seorang Kristen Kemudian Setelah Itu Setelah Nabi Nyusul Hari Natal Kemudian Saya Tidak Mau Menghadiri Undangan Anda Untuk Merayakan Natal Anda Marah Tidak Itu Suka Suka Bu Ya Kemudian Tiba Tiba Ada Fatwa Dari Sahabat Saya Menghadiri Haram Karena Saya Tidak Percaya Bagaimana Oh Ya Tidak Bapak Itu Satu Satu Selesai Loh Orang Kristen Saja Aman Kenapa Sekarang Orang Islam Ribut Orang Kristen Terima Dengan Saya Saya Mengucapkan Natal Tidak Mengucapkan Natal Tidak Masalah Kristen Yang Tokohnya Semoga Diberi Hidayah Ini Kisah Ini Jadi Artinya Pertanya Bagaimana Jadi Anda Tidak Usah Menampakkan Kalau Anda Tidak Mengucapkan Selamat Natal Cuman Anda Tidak Usah Mengucapkan Natal Anda Bisa Memberikan Hadiah Selain Di Hari Natal Mungkin Pas Hari Lebaran Kasih Hadiah Yang Banyak Lebih Banyak Sebelumnya Dan Sebagainya Memberikan Hadiah Seorang Nasron Boleh Bukan Dilarang Tapi Pas Hari Natal Anda Punya Acara Khusus Menjaga Ukwah Anda Pergi Kemana Dan Semalam Jadi Pandai Anda Menyiasati Karena Ukwah Sebagai Saudara Harus Anda Jaga Biarpun Dalam Islam Orang Murta Berat Hukum Hukum Cuman Demikian Bersaudara Kan Perlu Dijaga Cuman Kadang Kita Ini Tidak Punya Siasat Sehingga Langsung Nggak Mau Ngajak Perang Baiklah Saya tidak Mengucapkan Natal Tapi Tidak Usah Terlalu Keras Di Muka Dia Kenapa Dia Sahabatku Dia Saudaraku Takut Nanti Terjadi Permusuan Maka Saya Tidak Perlu Kalau Tidak Ditanya Saya Tidak Gembar Gembor Mengucapkan Natal Baru Saya Berbicara Nanti Untuk Membenarkan Untuk Menjelaskan Dan Perbedaan Tempat Juga Berbeda Mohon Maaf Di negeri Kafir Beda Juga Hukumnya Berbeda Nanti Ini Ini adalah Negeri kita Indonesia Mayoritas Kaum Mesti Bisa Di Singapura Bagaimana Kalau Saya Harus Mengucapkan Natal Ini Berbeda Hukumnya Di Australia Berbeda Di Amerika Beda Setempat Beda Hukumnya Cuman Esensinya Atau Pemberian Hadiahnya Tidak Tepat Waktunya Ada Caranya Yang Jelas Hubungan Kebersamaan Ini Tetap Harus Dijalin Jadi Mungkin Dia Harus Pandai Saja Kalau Memang Dia Tidak Mengucapkan Selamat Natal Memang Semestinya Tidak Mengucapkan Tapi Hadiah Jangan Sampai Tidak Tapi Jangan Dipaskan Hari Natal Sebelumnya Atau Setelah Terserah Bagi Dia Untuk Perayaan Natal Suka Suka Yang Penting Anda Berikan Hadiah Selesai Apa Hukum Mengucapkan Selamat Natal Terima Kasih Yang Kedua Apa Hukum Mengucapkan Selamat Natal Terima Mengucapkan Selamat Natal Sekarang Begini Saya Akan Fahamkan Toleransi Itu Harus Tahu Dalam Islam Apa Makna Toleransi Sebenarnya Dalam Islam Tidak Mengenal Toleransi Yang Ada Kewajiban Kalimat Toleransi Sebetulnya Anda Tidak Boleh Tapi Dalam Islam Tidak Toleransi Adanya Kewajiban Misalnya Tetangga Sakit Kita Wajib Ngasih Bukan Dalam Irama Toleransi Wajib Ngasih Tetangga Nasroni Yang Sakit Wajib Ngasih Makan Ngasih Obat Tetangga Nasroni Yang Laper Kita Wajib Ngasih Makan Bukan Toleransi Kewajiban Sebenarnya Ada Dalam Islam Lebih Tinggi Dari Mengikuti Kamu Itulah Toleransi Kita Harus Paham Toleransi Sedikit Jadi Gara-gara Salah Toleransi Salah Dalam Renapannya Dan Salah Fatwa Contoh Begini Toleransi Itu Begini Kalau Anda Itu Acara Hari Raya Idul Fitri Rame Rame Anda Jangan Paksa Karyawan Anda Yang Nasroni Untuk Ucapkan Selamat Hari Raya Atau Berikan Binggisan Kan Begitu Mesinya Itu Toleransi Seperti Pengajian Begini Orang Nasroni Tidak Wajib Ya Tidak Karena Kamu Kerja Di Wilayah Komuslim Kamu Harus Tidak Toleransi Jadi Toleransi Jangan Dipaksa Dia Untuk Ngikut Dan Ingat Anda Tidak Boleh Memaksa Kom Minoritas Ngikuti Anda Dalam Urusan Keagamaan Wajib Hari Raya Semuanya Harus Ikut Ke Alun Alun Demi Syiar Biarpun Orang Nasroni Anda Tidak Boleh Anda Orang Muslim Tidak Ngerti Toleransi Biarpun Anda Jadi Kepala Kuhunya Gubernurnya Muslim Pokoknya Karena Sebagai Gubernur Muslim Maka Sekarang Setiap Hari Raya Idul Adha Semuanya Harus Alun Alun Biar Syiar Tidak Boleh Anda Memaksa Jadi Memaksa Orang Minoritas Ikut Mayoritas Saja Tidak Boleh Apalagi Memaksa Kau Mayoritas Ikut Minoritas Sama Tidak Boleh Nah Sekarang Sama Saya Anda Tidak Perlu Kecewa Jika Anda Punya Tetangga Yang Nasroni Kemudian Anda Mengandakan Perayaan Mulid Dabi Lalu Dia Tidak Mengucapkan Selamat Anda Tidak Boleh Paksa Dia Jangan Lalu Berkata Dasar Kamu Tetangga Tidak Toleransi Saya Mulitan Saya Acara Tidak Mudah Anda Memaksa Dia Kalau Anda Menyuruh Dia Datang Kepada Anda Mengucapkan Selamat Ini berarti Toleransi Itu Makananya Apa Jangan Paksa Begitu Juga Apalagi Disini Kau Mayoritas Jangan Paksa Orang Islam Mengucapkan Selamat Natal Kalau Anda Maksa Berarti Tidak Ngerti Toleransi Ini Kan Urusan Agama Saya Maka Di Saat Salam Toleransi Dibikir Yang Tidak Mengucapkan Nanti Tidak Ngerti Toleransi Jadi Masalah Disini Pemahaman Toleransi Makanya Rancuh Semuanya Alhamdulillah Kita selama Ini Tidak Berpikir Tentang Tetangga Kita Tidak Ikut Hari Raya Itu Fitri Nantai Kita Tidak Pernah Kalaupun Karyawan Kita Nasroni Tidak Perlu Dia Mengucapkan Selamat Hari Raya Tidak Mengucapkan Tidak Masalah Dan Kita Juga Punyak Kawan Biasa Kenapa Di balik Orang Islam Tidak Mengucapkan Selamat Natal Dibikir Kamu Tidak Ngerti Toleransi Ada Apa Dengan Ini Semuanya Jangan Salah Memahami Makna Toleransi Kemudian Kita Harus Tahu Maknanya Apa Arti Mengucapkan Selamat Natal Selamat Natal Selamat Atas Kelahiran Yesus Yang Dianggap Tuhan Menurut Dia Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mengatakan Kalau Seandainya Ada Orang Nasroni Dia Punya Fatwa Bahasanya Haram Bagi Kita Ikut Mengucapkan Selamat Mulit Nabi Selamat Kita Hargai Memang Itu Bukan Nabi Muka Anda Sah Sah Orang Nasroni Mestinya Juga Di balik Di saat Ada Seorang Muslim Berfatuh Haram Mengucapkan Selamat Natal Ya Jangan Pusing Memang Nabi Isa Bukan Tuhan Saya Kok Tapi Yang Jadi Masalah Semua Campur Aduk Guyonannya Adalah Besok Ke Gereja Bareng Bareng Besok Ke Masjid Bareng Bareng Tidak Karuan Jadi Kalau Itu Menurut Keimanan Jadi Curya Fatwa Ini Sederhana Bagi Orang Yang Mengatakan Haram Tidak Akan Dipermasalahkan Nasroni Yang Memasalahkan Bukan Orang Nasroni Orang Islam Yang Ngacau Masalahan Orang Nasroni No Problem Saya Punya Kawan Nasroni Saya Sahabat Nasroni Tidak Pernah Permasalahkan Di saat Saya Mengucapkan Natal Justru Permasalahkan Kalangan Ustaz Yang Lagi Ngantuk Kenapa Dipermasalahkan Tidak Boleh Permasalahkan Kalau Ada Orang Mengatakan Haram Karena Memang Saya Tidak Punya Keyakinan Sederhana Sebetulnya Justru Yang Harus Kita Faham Toleransi Jangan Dipaksa Kau Minoritas Nasroni Ngikuti Aturan Aturan Acara Kebesaran Acara Minoritas Untuk Ikuti Acara Acara Besarmu Begitu Sebaliknya Apalagi Hei Kau Minoritas Yang Mayoritas Saja Tidak Boleh Maksa Minoritas Kok Kamu Mayoritas Memaksa Yang Mayoritas Sebenarnya Cederhana Yang Jadi Masalah Ada Orang Mencoba Memancing Di Air Keroh Pengen Rancuh Semuanya Fatwa Itu Sudah Dari Dulu Dan Tidak Masalah Tapi Lihat Kalau Ada Orang Natalan Anda Haram Mengganggu Mereka Anda Menutup Jalan Tidak Boleh Biarkan Jalan Kalau Dia Pinjam Duit Anda Kasih Duit Tidak Masalah Tapi Mengucapkan Bapanya Beda Anda Haram Anda Dosa Kalau Mengganggu Orang Nasrani Merayakan Natal Itu Urusan Mereka Nah Itu Seperti Itu Sederhana Sebetulnya Masalah Mengucapkan Selamat Natal Itu Sudah Dibahas Para Ulama Dan Jelas Kami Menyampaikan Hanya yang perlu Kembali Kami ingin Ulang Adalah Cara Mahami Makna Toleransi Setelah Anda Faham Makna Toleransi Sederhana Setelah Itu Wallahu Alam Bissawab